Apa yang dilakukan orang-orang ini di dalam? Sudah lebih dari satu jam, di luar ruang rahasia, Taidaoku berdiri dengan tangan bersedekap, kecurigaannya semakin dalam. Ruang rahasia mengisolasi suara, tapi tidak aman. Begitu pertarungan dimulai, dia akan bisa merasakannya dengan segera. Tapi masalahnya, dari awal sampai akhir, suasana sepi, Taidaoku tidak bisa memahaminya. Berderak. Tepat pada saat ini, pintu terbuka dari dalam. Saudara Daoku, silakan masuk, diskusi kita sudah selesai. Kata Master Gu dari Klan Bai. Taidaoku masuk ke ruang rahasia dan melihat meja anggur dihancurkan oleh Tinju Bai Zan Lai, semua jenis makanan lezat bercampur dan berserakan di tanah, berantakan. Taidaoku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Terbukti, jamuan makan ini sudah tidak bisa dinikmati lagi. Meski bisa dimakan, anggota Klan Bai tidak punya nafsu makan. Wajah mereka pucat dan ekspresi mereka tidak bernyawa, seolah-olah mereka menderita luka parah. Hanya ekspresi Fang Yuan yang normal, dan bahkan memiliki kilau kemerahan. Dia telah mencapai kesepakatan dengan anggota Klan Bai, dan bahkan langsung menggunakan sumpah racun Gu, semuanya sudah diatur. Apa yang telah terjadi? Taidaoku bingung. Aku pergi dulu, kuharap kalian menjaga sikap. Fang Yuan mengatakan ini dan keluar dari ruang rahasia. Fang Zheng, tunggu aku di panggung pertempuran. Taidaoku menggeram. Fang Yuan mengabaikannya, sosoknya berbalik dan menghilang dari pandangan semua orang. Semuanya? Apa yang terjadi? Taidaoku sangat bingung, berbalik dan bertanya. Mengapa ekspresi anggota Klan Bai berubah setelah berbicara sebentar? Tidak ada jejak balas dendam di dalamnya. Huh, Bai Feng menghela nafas panjang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Taidaoku dengan tatapan yang rumit. Saudara Tai, ini terjadi terlalu tiba-tiba, tidak nyaman untuk memberitahumu. Klan Bai kami akan mundur, kami tidak akan berurusan dengan Fang dan Bai lagi. Apa? Taidaoku terdiam, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Klan Bai kami kecil, kami tidak boleh diganggu. Selamat tinggal. Bai Feng berdiri dan keluar dari ruang rahasia. Semuanya? Jangan khawatir, dia memihak klan Sang, tapi apakah itu berarti klan Tai kita bukan penguasa perbatasan selatan? Taidaoku buru-buru membujuk. Untuk menghadapi Fang dan Bai, semakin banyak semakin baik. Jika Bai klan mundur, dia akan sendirian. Tapi bagaimana dia tahu rahasianya? Dia tidak dapat membujuk mereka, dan klan Bai bertekad untuk berpisah. Pada akhirnya, dia tidak bisa menghentikan mereka. Melihat sosok klan Bai yang pergi, ekspresi Taidaoku sangat dingin saat dia bergumam, menundukkan musuh tanpa bertarung. Fang Zheng, kamu memainkan trik yang bagus. Tapi jangan mengira aku, Taidaoku akan menyerah. Huff. Dia bertekad. Yang lain sudah menyerah, tapi dia tetap memilih untuk bertahan. Dia memutuskan untuk pergi ke area latihan seni bela diri untuk mendaftar sekarang. Dia ingin menembak Fang Yuan di lapangan latihan seni bela diri. Tuan, mohon tunggu sebentar. Asisten Toko bergegas mendekat dan dengan sopan menghalangi jalannya sambil tersenyum. Kamu belum membayar tagihannya. Ah. 500 ribu yuan batu, jumlah uang yang sangat besar, dan mereka hanya memberi kita satu hari. Bagaimana kita akan mengumpulkannya? Bai Lian berkata dengan cemas saat mereka berjalan di jalan lebar. Dengan statusku sebagai tetua klan Bai, aku bisa pergi ke bank untuk meminjam 300 ribu. Adapun sisa 200 ribu, saya hanya bisa menggadaikannya sebagai tornado kecil. Bai Feng sudah menyadari. Orang-orang klan Bai tergerak. Bai Zhan Lai berteriak tanpa sadar, Tuan Tetua, Gu tornado kecilmu adalah Gu intimu, apakah kamu benar-benar akan menggadaikannya? Bai Feng menunjukkan senyuman pahit. Bahkan jika tetua menggadaikan Gu tornado kecil, kamu tidak akan bisa mengumpulkan 200 ribu. Gadaikan juga mantel terateku, Gu. Bai Lian mengerucutkan bibirnya. Dengan mengatakan itu, anggota klan Bai lainnya menyadari. Gadaikan pikiranku seperti Gu pegas juga. Dan juga bor angin kecilku, Gu. Tombak tulangku yang bercabang tiga juga. Bai Feng perlahan menganggu, semua orang rela mengorbankan dirimu demi klan, mengapa klan Bai ku khawatir tidak sejahtera. Penghinaan hari ini akan terbayar ribuan kali di masa depan. Namun kini, klan masih menjadi yang terpenting. Saya bertanggung jawab atas masalah ini, ketika kita kembali ke klan, saya akan bertanggung jawab. Tuan yang lebih tua, semua orang terkejut. Bukan saja mereka gagal membalas dendam, mereka bahkan menandatangani perjanjian yang memalukan. Meskipun itu adalah pilihan yang paling tepat, mereka pasti akan menghadapi tekanan berat dan dikritik ketika kembali ke klan. Perjuangan politik terjadi di mana-mana. Tapi tanggung jawab Bai Feng atas seluruh masalah ini tidak diragukan lagi melindungi masa depan politik Bai Lian, Bai Zan Lai dan yang lainnya. Bai Feng menunjukkan senyuman penuh kebajikan dan menghela nafas, jangan katakan lagi, saya sudah tua. Masa depan klan ada pada Anda. Tanpa usaha dan pengorbanan, bagaimana bisa ada keuntungan? Itu karena pengorbanan banyak orang, penghinaan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan begitu klan bisa sejahtera, hanya dengan begitu kita bisa melihat senyuman orang-orang yang kita cintai. Iya, Bai Lian dan Bai Zan Lai mengangguk, memahami sesuatu. Wajah pucat mereka berangsur-angsur menghilang, dan mata mereka bersinar semakin terang. Tiga hari kemudian, dilelang skala besar. Semuanya, apa yang kalian lihat adalah nafas beku gu. Cacing gu peringkat tiga, mampu mengeluarkan udara beku, memberikan efek membekukan dan memperlambat lawan. Keuntungan terbesar Gu Frostbreat adalah ia hanya mengonsumsi 5% cairan primeval berwarna perak muda setiap kali menggunakannya. Harga awalnya adalah 23 ribu yuan batu. Di panggung bundar, tuan rumah gu master mengaktifkan gu amplifikasi suara. 25 ribu. 28 ribu. 30 ribu. Setelah melalui serangkaian penawaran yang intens, Gu Frostbreat dijual dengan harga 38 ribu yuan stone. Fang Yuan melihat ke bawah ke panggung bundar, diam-diam duduk di kursinya. Tempat duduknya berada di ruangan pribadi yang tinggi, membuat orang lain tidak dapat mengetahui identitasnya. Ini adalah keuntungan dari pemilik token duri ungu. Untuk lelang skala kecil, dia bisa mengandalkan token duri ungu untuk membeli barang terlebih dahulu. Namun untuk lelang skala besar, dia tidak bisa. Silakan lihat, ini adalah gu hati api, berbentuk seperti miniatur gunung berapi. Setelah Master Gu memurnikannya, itu akan disimpan di dalam hati. Seperti yang diketahui semua orang, ini memiliki efek memperkuat cacing Gu tipe api. Gu hati api peringkat 3, harga awalnya adalah 30 ribu yuan batu. Di atas panggung, guru Gu berteriak dengan keras. Dia baru saja selesai berbicara ketika seseorang segera berteriak, 35 ribu. Sekaligus, tingginya harga batu 5 ribu yuan menunjukkan sikap yang mengesankan. Namun hal ini tidak mampu menyurutkan semangat para pihak yang berkepentingan. 36 ribu. 38 ribu. 40 ribu. Harganya akhirnya berhenti di 42 ribu. Sepertinya orang-orang ini masih rasional saat menawar barang. Harga ini sangat masuk akal. Fang Yuan duduk di kamar pribadi, memperhatikan sebentar, perlahan-lahan mulai memahami di dalam hatinya. Kota Klansang memiliki banyak perdagangan, dan lelang skala besar seperti itu akan diadakan sesekali. Para Master Gu yang tinggal di Kota Klansang sudah terbiasa dengan hal itu, dan telah belajar menjadi pintar saat menawar. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Tentu saja, terkadang ada orang yang mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Namun, Fang Yuan mengamatinya dalam waktu lama, dan sepertinya tidak ada orang seperti itu di lelang hari ini. Ini adalah kekayaannya, dan juga kekayaan orang lain. Jika memang ada orang seperti itu, Fang Yuan akan menaikkan harga dan mengosongkan modal orang tersebut terlebih dahulu. Pertarungan kecerdasan dan kekuatan seperti ini hanyalah permainan anak-anak bagi Fang Yuan. Dalam lelang skala besar, semuanya berisi gu langka. Mereka setidaknya berada di peringkat 3 atau lebih tinggi, hampir tidak ada gu di bawah peringkat 3. Selain cacing gu, ada juga makanan gu yang langka, bahan pemurnian yang langka dan berharga, resep pemurnian gu, informasi tentang warisan tertentu, batu berkualitas tinggi, serta budak wanita, budak pria, raja binatang yang ditangkap hidup-hidup, dan sebagainya. Gu Frostbreat, Flame Heart Gu, ini hanya bisa dijual dengan harga Rp30.000 hingga Rp40.000. Dibandingkan dengan barang lelang lainnya, harganya hanya bisa dianggap rendah. Segera, Fang Yuan melihat pasukan pabrik peringkat 4 gu, dijual seharga Rp250.000 batu. Menanam pasukan gu, bisa mengubah semua tanaman dan pohon dalam jarak tertentu di sekitar Master Gu menjadi metode ofensif. Di tempat seperti Perbatasan Selatan, itu jelas merupakan senjata pembunuh. Gu peringkat 4 biasa hanya dijual seharga Rp100.000. Harga gu plan army sudah setara dengan harga gu peringkat 5 biasa. Meskipun Fang Yuan memiliki Rp500.000 di tangannya, di rumah lelang ini, jumlahnya sebenarnya tidak banyak. Itu hanya masalah dua prajurit pohon rumput gu. Kesuksesan instan gu adalah gu peringkat 4 yang langka. Setelah memenangkan tawaran, Fang Yuan menghabiskan lebih dari Rp180.000 yuan batu. Selanjutnya, dia menghabiskan total Rp83.000 yuan batu, membeli peninggalan perak putih gu dan perisai emas gu. Setelah itu, dia tidak mengajukan penawaran lagi. Yuan stone tidak bisa dibelanjakan sembarangan, harus dibelanjakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Saat ini, dengan usaha sekuat tenaga gu sebagai inti dan gu kemandirian, ia masih kekurangan gu yang pahit. Barang ini tidak murah, dan sangat langka, bahkan di kota klan Sang pun sangat langka. Mengapa? Hanya sedikit orang yang menggunakannya, dan tingkat keberhasilan penyempurnaannya sangat rendah. Penjualan cacing gu juga sejalan dengan permintaan pasar. Permintaan rendah, biaya tinggi, dan harga barang tentu saja rendah. Jika aku tidak bisa membeli gu bitter strength, aku hanya bisa memurnikannya sendiri. Tapi tingkat keberhasilannya memusingkan. Peninggalan perak putih gu ada di tanganku, tapi tidak perlu terburu-buru untuk menggunakannya. Jika saya berkultivasi sendiri, semakin awal saya menggunakannya semakin baik, namun sekarang saya mengandalkan Bai Ningbing. Peninggalan perak putih gu ini harus ditinggalkan untuk nanti. Hari ini saya menggunakan 270 ribu yuan batu, masih ada 22 yang tersisa. Saya perlahan bisa menyimpannya, setiap dua tahun ada lelang super di kota Klansang. Liran memberitahuku bahwa kelompok klan Bai memang telah meninggalkan kota Klansang. Meskipun saya memeras 3 juta, saya tidak bisa meremehkan klan ini. Menahan penghinaan dan memiliki semangat pengorbanan, tidak heran klan Bai bangkit di kehidupanku sebelumnya. Klan Bai menggunakan alasan membuka warisan Bai Gu untuk mencari mata air roh gunung Bai Gu. Kemajuan mereka jauh lebih cepat dibandingkan kehidupan saya sebelumnya, saya harus waspada. Klan Bai sudah mengejarku ke sini, apakah klan Tai bisa jauh? Klan Tai, menara penekan iblis. Adapun Tai Daoku itu, tidak perlu mengkhawatirkannya untuk saat ini. Saat Fang Yuan merencanakan masa depan, di pintu masuk gedung sisi. 18 gadis asing berdiri dalam dua baris, mengobrol dan tertawa tanpa hambatan. Mereka semua mengenakan pakaian terbuka, wanginya menyerang lubang hidung, dan pantat mereka banyak dan memikat. Jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk menarik pelanggan, hanya dengan berdiri di sana, mereka akan menjadi papan nama terbaik, menarik banyak Gu Master Pria. Tai Daoku berdiri di samping dengan ekspresi dingin, bertindak sebagai penjaga bersama beberapa Master Gu lainnya. Memalukan. Dia sangat malu di dalam hatinya. Memikirkan bahwa perjamuan di gedung sisi begitu mahal, dia tidak punya uang untuk membayar tagihannya, dan hanya bisa bekerja untuk mereka. Tidak disangka aku, seorang Master Gu Klan Tai yang agung, akan melakukan hal seperti itu. Pihak lain memiliki latar belakang, tidak peduli bahwa saya berasal dari ke lantai. Mendesah. Jangan lihat aku, tolong jangan biarkan ada kenalan yang melihatku. Tai Daoku berdoa dalam hatinya. Eh, bukankah ini Saudara Tai Daoku? Mengapa kamu di sini? Sebuah suara berkata. Tai Daoku tercengang. Kenalan. 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 302. Awan gelap Gu. Di ruang rahasia, Fang Yuan duduk bersila di atas bantal, bergumam sambil menunjuk dengan jarinya. Segera, seorang Gu terbang keluar dari celahnya dan berubah menjadi awan hitam. Saat ia terbang, ia meledak dan berubah menjadi awan hitam pekat. Awan ini dengan cepat tenggelam dan bergemuruh, dalam sekejap mata, awan itu sudah dekat dengan tanah dan menopang Fang Yuan di atas awan. Fang Yuan duduk di atas awan hitam, jauh lebih lembut daripada bantal, tapi ada lapisan udara dingin. Namun, dia tidak terkejut. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuk ke udara. Yang Yun Gu. Cahaya putih menerobos udara dan dengan suara lembut, meledak menjadi gumpalan awan putih bersih. Awan putih baru saja muncul dan akan naik, tetapi ia merasakan awan hitam di bawah Fang Yuan. Terjadi tarik-menarik tak berbentuk antara kedua awan tersebut sehingga menyebabkan awan putih dan hitam bergemuruh dan saling berinteraksi. Yang satu diduduki oleh Fang Yuan, sementara yang lainnya melayang di atas kepala Fang Yuan. Awan gelap sehitam tinta, awan yang berwarna putih, yin dan yang saling berhubungan. Petir menyambar. Garis-garis petir biru menyambar di antara dua awan. Awalnya hanya ada satu atau dua jejak, namun tak lama kemudian bertambah banyak dan bertambah jumlahnya. Setelah beberapa saat, mereka terbentuk menjadi satu. Fang Yuan telah mengaktifkan Sky Canopy Gu, tubuhnya ditutupi lapisan baju besi putih. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan upaya habis-habisan Gu dan dengan santai melambaikan tangannya. Tiba-tiba sesosok hantu babi hutan bangkit dari tubuhnya dan berubah menjadi hantu babi hutan raksasa di udara. Retak-retak-retak. Begitu bayangan babi muncul, benang listrik yang tak terhitung jumlahnya keluar seperti hiu yang mencium bau ikan. Dalam sekejap, hantu babi hutan itu ditekan dengan paksa dan menyusut menjadi seukuran penggilingan batu. Petir berkumpul di tubuhnya, seperti rantai biru tua, menjebaknya. Sisa sambaran petir menyambar tubuh Fang Yuan, namun terhalang oleh baju besi putih. Fang Yuan membatalkan upaya habis-habisan Gu, namun hantu babi hutan ini tidak menghilang, ia seperti seekor burung di dalam sangkar, terperangkap dengan kuat. Di bawah pencambukan dan pemanggangan sangkar petir biru, hantu babi hutan itu perlahan-lahan melemah. Petir adalah kombinasi kehancuran dan pemurnian. Setelah badai petir, segalanya akan diperbarui. Kekuatan guntur paling mahir dalam penghancuran dan penghancuran fragmen hukum. Pada saat ini, Fang Yuan menggunakan yin yang tewin Cloud Gu untuk memanggil petir guna menghilangkan kekuatan babi hutan itu. Tiga hari telah berlalu sejak pelelangan. Meskipun Gu Awan Kembar Yin yang berada di peringkat tiga, ia adalah Gu biasa, jadi Fang Yuan membelinya dari toko. Selain itu, dia juga membeli beberapa set bahan, dan setelah gagal satu kali, dia menyempurnakan kata-kata yang melanggar Gu untuk menghilangkan sumpah racun Gu di tubuhnya. Fang Yuan telah menggunakan Black Boar Gu dan White Boar Gu di Gunung King Mao, memiliki kekuatan dua babi hutan. Upaya habis-habisan peringkat tiga Gu hanya bisa mengaktifkan satu hantu binatang dalam satu waktu. Di peringkat empat, ada hantu binatang yang lebih kuat. Oleh karena itu, kekuatan dua babi hutan sepertinya mubasir. Sekarang Fang Yuan punya uang ekstra, dia tentu saja berencana untuk mengoptimalkan dirinya sendiri. Diperlukan setidaknya 19 hari untuk memusnahkan hantu bertenaga babi hutan ini. Kombinasi Yin Yang Cloud Gu dan kekuatan petir adalah metode yang paling umum dan praktis. Bis Force Phantom adalah fragment hukum yang tersembunyi di dalam tubuh manusia. Untuk menghilangkannya, diperlukan banyak upaya. Fang Yuan dengan hati-hati mengendalikan Yin Cloud Gu dan Yang Cloud Gu, kedua awan itu bergemuruh seperti dua karpet tebal, memenuhi seluruh ruang rahasia. Awan putih menutupi bagian atas tembok. Awan hitam menghalangi ubin di lantai. Petir menyambar di tengah, petir biru menghubungkan Yin Yang Cloud Gu dan menjebak hantu babi hutan, terus-menerus melemahkannya. Suara berderak ringan dan gemuruh guntur yang teredam terdengar. Butuh waktu lama untuk menyingkirkan hantu babi hutan ini, tapi Fang Yuan memanggil Gu yang lain. Gu ini seperti capung, dengan tiga pasang sayap dan seukuran telapak tangan. Hijau giyok, biru safir, kuning kemasan, merah cerah, empat warna saling terkait, menciptakan pemandangan yang mempesona. Ini adalah Gu yang sukses secara instan, dengan tanda cahaya tersembunyi di tubuhnya. Sesuai dengan namanya, benda ini dapat meningkatkan kecepatan waktu, sebuah Gu tingkat empat yang dapat dikonsumsi. Fang Yuan membagi perhatiannya menjadi tiga, mengendalikan Gu Yin Yang Twin Cloud di satu sisi, dan menuangkan cairan primeval berwarna perak muda ke dalam Gu kesuksesan instan di sisi lain. Permukaan laut purbanya terus turun, 80 persen, 70 persen, 60 persen. Gu sukses instan adalah Gu peringkat empat, dan dengan budidaya tahap awal peringkat tiga Fang Yuan, cukup berat baginya untuk mengaktifkannya. Esensi purba berwarna perak mudanya turun hingga kurang dari 30 persen, dan Fang Yuan memperlambat transfer esensi purbanya. Teratai harta karun esensi surgawi dicelahnya mulai mekar, saat roh alami memancar keluar dan langsung terinfeksi oleh aura Fang Yuan, berubah menjadi esensi purba berwarna perak muda. Permukaan laut purbanya mulai naik lagi, 40 persen, 50 persen, 60 persen. Seperti ini, permukaan laut purba naik dan turun beberapa kali sebelum kesuksesan instan Gu terisi, dan akan segera diaktifkan, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan berwarna-warni. Cahaya warna-warni ini menyinari yin yang tewin cloud gu dan hantu binatang buas, mewarnai ruang rahasia dengan cahaya warna-warni. Kecepatan melemahnya hantu babi hutan meningkat dengan cepat. Awalnya, jumlahnya hanya sedikit, hampir tidak terdeteksi oleh mata telanjang. Tapi sekarang, rasanya seperti salju yang mencair dalam air mendidih, sangat cepat. Setelah sekitar selusin napas, hantu babi hutan itu benar-benar lelah. Setelah Fang Yuan memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia segera menghentikan kesuksesan instan Gu, dan menyimpan yin yang tewin cloud gu. Yin yang tewin cloud gu dapat dijual ke toko-toko, dan dengan token duri ungu, selama Fang Yuan membelinya dengan harga asli dalam waktu tiga hari, dia dapat mengembalikannya dengan harga asli. Itu jauh lebih aman daripada meminjam gu dari orang lain, dan dia tidak kehilangan apapun. Jika dia meminjam gu, inisiatifnya ada di tangan orang lain. Jika orang lain ingin mengingat kembali gu mereka pada saat genting, Fang Yuan tidak dapat berbuat apa-apa. Adapun kesuksesan instan Gu. Setelah cahaya warna-warni memudar, hanya tersisa dua dari tiga pasang sayapnya, dan seluruh tubuhnya menghilang. Setelah gu ini diaktifkan, ia tidak dapat dihentikan, dan terus bersinar dengan cahaya warna-warni, mempercepat waktu. Fang Yuan menghentikan cahaya warna-warni itu, tapi dia hanya mencoba yang terbaik untuk memperpanjang waktunya. Lagi, Fang Yuan memanfaatkan waktunya dengan baik, segera mengaktifkan gu kekuatan kuda yang berlari kencang di celahnya. Gu ini adalah gu peringkat tiga, dan dapat memodifikasi tubuh Master Gu, menambahkan hantu kekuatan kuda yang muncul begitu saja. Di bawah pengaruh kekuatan kuda gu yang berlari kencang, tubuh Fang Yuan terasa mati rasa dan gatal, saat pecahan hukum kekuatan menetap di tubuhnya. Proses ini biasanya berlangsung selama dua hingga tiga bulan, dan merupakan upaya yang melelahkan. Namun saat ini, Fang Yuan masih mendapatkan kesuksesan instan gu. Dia menarik napas dalam-dalam, dan melepaskan batasan kesuksesan instan gu. Segera, cahaya warna-warni menyinari tubuhnya. Rasa kebas dan gatal tiba-tiba bertambah, dua hingga tiga bulan penyiksaan berubah menjadi rasa sakit yang tak terlukiskan saat ini. Fang Yuan mengertakan gigi, dan setelah beberapa menit, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Namun hantu kekuatan kuda telah berhasil mengakar di tubuhnya. Setelah menghilangkan kekuatan babi hutan, dia menambahkan kekuatan seekor kuda. Cahaya gu yang sukses seketika memudar lagi, dan pada saat ini, ia telah kehilangan sepasang sayap lainnya, meninggalkan sepasang sayap lengkap, dan sebagian kecil dari pecahan sayap. Tapi harga yang dibayar Fang Yuan jauh dari ini. Menggunakan kesuksesan instan, Gu memiliki efek samping yang sangat besar. Artinya, dalam waktu singkat ini, dia telah kehilangan dua hingga tiga bulan umurnya. Lagi, Fang Yuan menyekak keringatnya, mengabaikan rasa sakit yang masih tersisa di tubuhnya, dia menggunakan gu yang lain. Dia harus memanfaatkan kesuksesan instan Gu sebaik-baiknya sebelum habis. Buru banteng hijau Gu. Cahaya warna-warni menyinari seluruh tubuhnya. Fang Yuan mengertakkan gigi, alisnya berkerut, rasa sakit yang hebat tampaknya lebih hebat dari sebelumnya, seperti gelombang besar yang menyerang pantai. Itu adalah lima menit yang sama, tetapi bahkan lebih menyiksa dari sebelumnya. Akhirnya, di bawah kegigihan Fang Yuan, dia bertahan melewati periode waktu ini. Di tubuhnya, kekuatan banteng lain telah ditambahkan. Melihat kesuksesan instan Gu, masih ada dua sayap tersisa, dan keduanya rusak parah. Tubuh mirip capung juga agak ilusi, seperti bayangan tinta melayang di udara. Fang Yuan merasakan gelombang sakit kepala, telinganya berdengung, dan jantungnya berdebar kencang. Waktu sangat penting. Dia menghirup udara dingin, membangkitkan pikirannya dan mengaktifkan kekuatan penyu batu Gu di celahnya. Namun kali ini, di tengah jalan, cahaya warna-warni itu menjadi semakin redup, hingga menghilang. Kesuksesan instan Gu telah habis sepenuhnya. Di ruang rahasia, cahaya menghilang dan kegelapan kembali turun. Hanya ada kurang dari 30 persen laut purba yang tersisa di celah tersebut, namun di bawah pengaruh teratai harta karun esensi surgawi, permukaan laut rendah terus meningkat. Teratai harta karun esensi surgawi adalah benda peringkat tiga dan memiliki efek tambahan yang sangat kuat pada pemulihan esensi purba Fang Yuan. Fang Yuan menghirup udara keruh, rasa lelah yang hebat menyerangnya, hampir mengosongkan tubuhnya. Meski duduk bersila di atas sajadah, namun badannya bergoyang, bahkan duduk pun sangat berat. Untuk mengaktifkan Gu kesuksesan instan ini, dia telah menghabiskan setengah tahun umurnya, harganya mahal, tetapi sebagai gantinya, dia menyingkirkan hantu kekuatan babi hutan, dan mendapatkan kekuatan seekor banteng, kuda, dan setengah kura-kura. Syukurlah, dia masih muda, dan mampu memenuhi umur yang sedikit ini. Kekuatan pertarungan Fang Yuan meningkat pesat. Sehari kemudian, di panggung pertempuran, Fang Yuan menyambut pertarungannya yang ke-30. Dentang. Bel berbunyi, dan pertempuran dimulai. Saya mengaku kalah. Lawan berteriak, dan pertarungan berakhir. Setelah itu, Fang Yuan memperoleh kemenangannya yang ke-30. Di kota terdalam ke-5, dia bertempur dalam 30 pertempuran berturut-turut, memenangkan 30 pertempuran, dan maju ke kota terdalam ke-4. Terhadap hasil ini, tidak ada yang terkejut. Para Master Gu di tahap pertempuran dalam kota ke-5 menyaksikan Fang Yuan pergi, dan akhirnya menghela nafas lega. Saya akan mengembalikan uang ini kepada Anda. Ekspresi Tai Daoku sangat serius, dan nadanya tegas. Ini hanya masalah kecil, tidak perlu dikhawatirkan. Kakak Tai, apa rencanamu selanjutnya? Seorang kenalan tersenyum. Ekspresi Tai Daoku berubah tegas, Gu Yue Fang Zheng adalah targetku, aku tidak akan beristirahat sampai aku menangkapnya. Saya juga ingin berpartisipasi dalam panggung pertempuran ke Lansang. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kenalannya, Tai Daoku pergi ke panggung pertempuran sendirian, tetapi mendengar berita duka. Apa? Fang Zheng pergi ke kota terdalam ke-4. Brengsek. Tai Daoku mengepalkan tinjunya, merasa tidak menyerah. Fang Zheng, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Huff, kamu pergi ke kota terdalam ke-4, lalu aku akan berjuang menuju ke sana. Lupakan kota dalam ke-3, bisakah kota dalam ke-5 menghentikanku? Waktu sangat penting, hari ini adalah pertempuran pertama. Aku telah menyempurnakan Gu Kristal S, dan mengubahnya menjadi Gu Vitalku. Saya juga menggunakan vitalitas Gu untuk mencegah serangan balik dari kekuatan Kristal S. Dengan cara ini, inti telah berhasil dibuat. Saya telah memilih Gu Tepi S untuk pertarungan jarak dekat, lalu haruskah saya menggunakan Gu Bola Salju atau Gu S untuk pertarungan jarak jauh? Bai Ning Bing merenung sambil berjalan ke panggung pertempuran. Oh, itu kamu. Tai Daoku melihat Bai Ning Bing, dan merasa linglung sebelum menjadi sangat gembira. Ini bagus. Surga punya mata, untuk membiarkan aku bertemu denganmu di pertempuran pertama. 303. Sejujurnya, Bai Ning Bing tidak tahu siapa Tai Daoku. Ketika Fang dan Bai meninggalkan Gunung King Mao, kelompok Tai Daoku sedang memakan debu mereka. Bahkan di warisan Gunung Baigu, selama pertempuran terakhir, Fang dan Bai tidak bertemu Tai Daoku. Belum lama ini, ketika kelompok klan Tai Daoku dan Bai tiba di kota Klansang, mereka bertemu dengan Fang Yuan. Kemudian, Fang Yuan memikat mereka ke Si Zilou, dan setelah beberapa patah kata, kelompok klan Bai meninggalkan 500 ribu orang dan melarikan diri. Tai Daoku ditinggal sendirian. Dia ditangkap oleh Lion Zilou untuk menjadi penjaga di luar gerbang. Bai Ning Bing tentu saja tidak mengetahui hal ini. Tapi Tai Daoku tahu tentang Bai Ning Bing. Dari surat perintah penangkapan klan Bai, dia sudah hafal wajah Fang dan Bai di lubuk hatinya yang terdalam. Sekarang dia melihat Bai Ning Bing, dia sangat gembira. Surga telah baik padaku. Surga punya mata dan memberiku kesempatan untuk membalas dendam secepat itu. Tapi setelah kegembiraannya, dia menjadi sangat marah. Cahaya Bai Ning Bing, siapa kamu? Menyebabkan semua keluhan, kemarahan, kebencian, dan penghinaan Tai Daoku meletus, membentuk api balas dendam yang mengamuk yang menyembur keluar seperti lahar. Anda pembunuh? Anda membunuh Tuan Muda saya? Anda hampir membunuh saya? Anda memaksa saya menjadi penjaga di rumah bordil? Anda menyebabkan reputasi saya hancur ketika saya dilihat oleh kenalan saya? Semua ini karena kamu, kamu lah pelaku utamanya. Kamu, kamu sebenarnya tidak tahu siapa aku. Ah! Tai Daoku meraung ke arah langit, wajahnya memerasaat niat membunuhnya yang kuat meledak tanpa menyembunyikannya. Dentang! Pertarungan dimulai, Tai Daoku menyerang Bai Ning Bing tanpa ragu-ragu. Merasakan niat membunuh yang tajam dari lawannya, Bai Ning Bing menyipitkan mata dan mendengus, menyerbu ke arahnya. Keduanya mendekat dengan cepat, mencapai satu sama lain dalam sekejap. Tangan besi Gu, pisau tangan Gu. Dalam sekejap, tangan Tai Daoku berubah menjadi baja, dan di saat yang sama, telapak tangannya berubah menjadi bilah tajam. Pedang es Gu. Bai Ning Bing mengatupkan kedua tangannya dan menariknya, seketika membentuk bilah kristal es. Dentang! Dengan suara pelan, tangan besi itu seperti bilah, bilah es yang dingin bertabrakan. Keduanya saling berpapasan dan berlari lima hingga enam langkah satu sama lain. Bai Ning Bing memutar pinggangnya dan mengayunkan tangannya, Cici-Cici, tiga es melesat ke arah punggung Tai Daoku. Tai Daoku mendengus dan berbalik dengan paksa. Dia melambaikan tangannya, suosh suosh suosh, menghancurkan semua es sebelum menyerang Bai Ning Bing dengan ganas lagi. Mata Bai Ning Bing menyipit. Dalam waktu singkat tadi, dia sudah mengerti bahwa orang ini adalah lawan yang tangguh. Sangat bagus. Saya bisa menggunakannya untuk menguji kombinasi cacing gu saya. Niat bertarung Bai Ning Bing melonjak. Dia bukan orang aneh seperti Fang Yuan. Tanpa pengalaman yang kaya, dia hanya bisa mencoba satu per satu. Berpartisipasi dalam tahap pertempuran pertama-tama adalah untuk batu Yuan, dan kedua untuk mengasah kumpulan cacing gu dalam pertempuran. Bayangan cepat gu. Pada saat ini, kecepatan Tai Daoku meningkat drastis, meninggalkan jejak di belakangnya seperti ekor. Dia tiba-tiba mempercepat, dan dalam beberapa kedipan mata, dia sudah berada di depan Bai Ning Bing. Sangat cepat, pupil mata Bai Ning Bing mengecil. Tai Daoku sudah mengulurkan tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, menebas ke arah Bai Ning Bing dengan kekuatan kapak. Bahkan sebelum dia memukul, angin kencang bertiup, menyebabkan rambut perak Bai Ning Bing berkibar di belakang kepalanya, dan wajahnya terasa sedikit dingin. Lengannya seperti dua bilah tajam, melebar dengan cepat di mata Bai Ning Bing. Tai Daoku pertama-tama menggunakan tangan besi gu, kemudian tangan pisau gu, menyebabkan ujung telapak tangannya menjadi setajam pisau. Tak hanya itu, bagian dalam dan luar lengannya juga telah berubah menjadi bilah yang rata dan tajam. Serangan Tai Daoku sangat kuat dan tak terhentikan, bahkan batu raksasa pun bisa dipotong, belum lagi tubuh manusia yang rapuh. Bahkan dengan perlindungan kulit es Bai Ning Bing, dia tidak berani menerima serangan langsung, dan hanya bisa mundur. Bai Ning Bing mundur sambil melambaikan bilah es di tangannya untuk memblokir. Tai Daoku mengangkat tangannya dan menari seperti kincir angin, memotong dengan cepat menggunakan bilah tangannya. Dentang-dentang-dentang. Suara bilah es dan bilah tangan bertabrakan terdengar terus-menerus. Bai Ning Bing mengembunkan bilah es lainnya, dan dengan kedua bilah di tangannya, dia mundur dan memblokir serangan ganas Tai Daoku. Gu pedang es adalah gu tingkat lanjut dari gu pedang es peringkat 2, bilahnya lebih keras dan tajam. Tapi Tai Daoku juga menggunakan gu peringkat 3, dia menggunakan gu tangan besi dan gu pisau tangan secara bersamaan, dan gu pisau tangan adalah inti dari kumpulan cacing gu miliknya. Seketika, pecahan es beterbangan, dan bila es ditutupi bekas sayatan. Tai Daoku menciptakan badai pedang baja, dia lebih tua dari Bai Ning Bing dan lebih berpengalaman darinya. Menambah amarah dan auranya, dia tidak berhenti dan memaksa Bai Ning Bing mundur beberapa ratus langkah. Tai Daoku dipilih oleh tuan muda klan Tai, dan menjadi tangan kanannya, dia secara alami memiliki poin luar biasa. Jika tuan muda klan Tai menjadi pemimpin klan di masa depan, maka Tai Daoku akan menjadi tetua penting seperti Wei Yang. Bai Ning Bing ditekan dengan keras, dan setelah bertahan lama, dia pasti kalah. Beberapa luka muncul di tubuhnya, dan darah berceceran di mana-mana. Ini tidak akan berhasil. Gu Frost Speed Bai Ning Bing mengerahkan esensi purba dan menuangkannya ke lidahnya. Di lidahnya, ada tanda bunga es berbentuk heksagonal, yang melambangkan Gu Frost Speed. Pipinya menggembung, dan dia menghirup udara dingin. Udara dingin berwarna biru muda segera menyelimuti Tai Daoku, menyebabkan lengan dan sebagian besar dadanya tertutup lapisan es. Gelombang udara dingin menyerangnya, dan tubuh Tai Daoku gemetar, seolah-olah seember air es telah dituangkan ke kepalanya di hari musim panas, dan serangannya segera melambat. Bai Ning Bing dengan cepat melompat mundur, memisahkan jarak antara dia dan Tai Daoku. Tai Daoku ingin menyerang lagi, tapi mengapa Bai Ning Bing memberinya kesempatan? Es Gu Gu bola salju Es tajam dan bola salju kental terbang menuju Tai Daoku satu demi satu. Mereka membentuk gelombang serangan seperti hujan lebat, dengan paksa menghentikan serangan Tai Daoku. Bai Ning Bing menghirup udara keruh, serangan Tai Daoku sangat ganas dan cepat, dan baru sekarang dia mengatur nafas. Orang ini jelas tidak pandai dalam pertarungan jarak jauh, dan berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat. Tapi dalam hal skill pedang, bagaimana aku bisa kalah darimu? Kristal Es Gu Bai Ning Bing sombong, rambut eraknya berkibar tertiup angin, dan sepasang mata birunya yang seperti permata memancarkan cahaya dingin yang tajam. Luka sebelumnya sudah berhenti mengeluarkan darah. Inilah kemampuan otot es untuk menghentikan pendarahan. Gu Kristal Es adalah gu vital bagi Bai Ning Bing. Setelah diaktifkan, terdengar suara retakan es yang terbentuk, bergema di sekujur tubuh Bai Ning Bing. Daging dan darahnya menghilang, berubah menjadi es batu seperti berlian. Sekilas, Bai Ning Bing tampak telah berubah menjadi patung es. Ekspresinya menghilang, dan wajahnya yang awalnya acuh tak acuh menjadi semakin tidak berperasaan. Kelopak matanya bahkan tidak bisa berkedip, dan lapisan tebal es transparan mengembun di permukaan mata birunya. Tubuhnya sedikit membengkak, dan tinggi badannya bertambah 2 hingga 3 inci, memberinya aura dingin dan mendominasi. Sebelumnya, ketika dia diserang oleh Tai Daoku, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengaktifkan Kristal Es Gu. Sekarang, dia akhirnya bisa menggunakannya. Saat Gu Masters menggunakan Gu, mereka harus membagi perhatian mereka. Baik itu dalam pertempuran atau penyempurnaan Gu, semuanya sama. Bahkan seseorang sekuat Fang Yuan hanya bisa melakukan 3 hal sekaligus, dia tidak bisa melakukan 4 hal sekaligus terlalu lama, atau dia akan melakukan kesalahan. Sebelumnya, Bai Ning Bing telah menahan serangan Tai Daoku dengan sekuat tenaga, pikirannya sangat terkonsentrasi. dan dia tidak bisa gegabuh. Jika dia menggunakan Kristal Es Gu pada saat yang genting, pasti ada kekurangannya. Jika ditangkap oleh Tai Daoku, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Perubahan apapun akan menghabiskan pikirannya. Sebaliknya, dia hanya membutuhkan pemikiran untuk mempertahankan perubahan yang sama. Sekarang, giliranku. Dia berteriak ringan, mengambil langkah besar dan menyerang Tai Daoku dengan niat membunuh yang dingin. Dentang, dentang, dentang. Kedua belah pihak bertabrakan dengan sengit, melancarkan serangan sengit. Serang melawan serangan. Bai Ningbing mengacungkan pedangnya dengan kedua tangannya. Tai Daoku menggunakan tangannya sebagai bilah, menjadi lebih lincah dan licik. Hanya dalam beberapa saat, kedua belah pihak telah menyerang lebih dari seratus kali. Bila es putih dan tangan seperti besi hitam bertabrakan dengan kecepatan kilat, membentuk siluet hitam putih yang kabur. Tidak banyak penonton di sekitar, dan melihat pemandangan ini, mereka semua menghirup udara dingin, diliputi keterkejutan. Mereka berimbang. Bai Ningbing berubah menjadi kristal es, seluruh tubuhnya seperti es padat, Tai Daoku hanya bisa meninggalkan bekas es saat dia menebasnya. Sebaliknya, pertahanan Gu Tai Daoku sangat luar biasa, dia berubah menjadi manusia besi hitam, dan ketika bila es menebasnya, meninggalkan bekas es. Namun lambat laun, Tai Daoku mulai merasakan tekanan. Bai Ningbing menurunkan pertahanannya, dan lebih fokus menyerang. Segera, serangannya menjadi semakin tajam. Orang ini benar-benar menaikkan levelnya di saat-saat terakhir. Bakat bertarung yang luar biasa, dia menggunakanku sebagai batu asa untuk melemahkan teknik pedangnya. Tai Daoku terkejut dalam hati, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa serangan Bai Ningbing menjadi lebih ringkas dan mengancam di bawah tekanan. Pikirannya gelisah, dan tangannya melambat, membuat Bai Ningbing menemukan kekurangannya. Kesempatan bagus. Mata Bai Ningbing bersinar, dan tangan kanannya menebas kepala Tai Daoku. Tai Daoku tidak bisa mengelak tepat waktu, dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dia sangat percaya diri dengan pertahanannya, setiap pertarungan jarak dekat, pertahanan Master Gu tidaklah lemah. Selama matanya tidak kena, tidak akan ada masalah. Namun saat ini, Bai Ningbing mengaktifkan cacing Gu di celahnya. Ledakan es Gu. Bam! Bila es di tangan kanan Bai Ningbing langsung meledak. Perubahan ini membuat Tai Daoku lengah, dan kekuatan ledakannya merobek pertahanannya. Dia tanpa sadar menutup matanya, dan rasa sakit yang hebat menyerangnya. Oh tidak, aku ditipu olehnya. Hati Tai Daoku tenggelam, dia memiliki pengalaman bertarung yang kaya, dan berani namun teliti, dia tidak panik dengan perubahan mendadak ini, dan dengan cepat mengaktifkan Gu Swift Shadow untuk mundur. Bai Ningbing tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu, dan juga mengaktifkan gerakannya Gu, mengejarnya dan menebas dengan liar. Tai Daoku mendengarkan suaranya, dan menggunakan pengalamannya yang kaya dan intuisi yang tajam, dia benar-benar memblokir serangan pantang menyerah Bai Ningbing. Namun Bai Ningbing lebih unggul, itu faktanya, dan Tai Daoku tidak punya harapan untuk membalikkan keadaan. Saat mundur, dia nyaris tidak membuka matanya, dan menemukan bahwa mata kirinya buta, dan mata kanannya juga terluka parah, penglihatannya dipenuhi darah. Saya mengaku kalah. Dia berteriak sekuat tenaga. Kemenangan telah diputuskan, kedua belah pihak berhenti. Tuan rumah Gu Master segera mengumumkan. Bai Ningbing mencibir, dan menyerang dengan lebih cepat. Tapi tiba-tiba, kekuatan besar tak berbentuk memisahkannya dari Tai Daoku. Kota Klansang memiliki pengaturannya sendiri dalam panggung pertempuran. Selama Tuan rumah Gu Master bereaksi dan menyerang, hanya ada sedikit situasi di mana mereka bisa membunuh. Huff. Wajah Bai Ningbing dipenuhi ketidaksenangan, dan dia menyadari bahwa kekuatan ini mengelilinginya dari segala arah, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berhenti. Tai Daoku bernapas dengan kasar, menghilangkan pertahanannya dan dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri. Dia juga memiliki gupenyembuh, namun tidak dapat menyembuhkan mata kirinya. Dia hanya bisa menstabilkan cedera mata kanannya, dan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. 304. Pertempuran ini telah berakhir, 70 persen esensi purba saya telah dikeluarkan, hanya 20 persen yang tersisa, setelah memperoleh kemenangan. Bai Ningbing meninggalkan panggung pertempuran. Saat dia berjalan, dia menyimpulkan. Setelah setiap pertempuran, dia akan membuat ringkasan. Pertarungan hari ini dengan Tai Daoku, meskipun sayang sekali dia tidak membunuhnya, keuntungan Bai Ningbing sangat besar. Pertempuran itu, meskipun intens, berlangsung singkat. Tapi saya mengeluarkan begitu banyak cairan primeval. Pikirkan tentang hal ini, saya memiliki kecepatan pemulihan esensi purba dengan bakat tingkat A. Saat pertarungan berlangsung sengit, konsumsi cairan primeval dari kumpulan cacing gu ini akan jauh lebih tinggi. Banyak master gu yang kesulitan menggabungkan cacing gu saat ini. Siapa yang tidak menyukai cacing gu yang kuat? Namun biasanya, semakin kuat cacing gu, semakin banyak cairan primeval yang dikeluarkannya. Ada pula yang memiliki kekuatan besar dan konsumsi cairan primeval yang sedikit. Itu adalah cacing gu yang langka, dan harganya mahal. Meskipun Bai Ningbing masih memiliki uang, jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya. Dia adalah orang yang cerdas, dan dengan cepat menyadari situasinya, dan mulai menabung. Di masa lalu, dia menghabiskan uang secara berlebihan, dan tidak memiliki gambaran yang jelas tentang nilai batu yuan. Itu karena klan mengasuhnya sepenuhnya. Sekarang, dia mengelola keuangan klan, dan setelah beberapa waktu, dia telah menyelesaikan perubahan penting dalam pola pikirnya. Fang yuan meningkat, dan Bai Ningbing juga meningkat pesat. Kalau saja aku memiliki teratai harta karun esensi surgawi Fang yuan, itu akan sangat bagus. Setidaknya di peringkat tiga, saya tidak perlu khawatir tentang konsumsi cairan primeval. Bai Ningbing memikirkan hal ini, dan mau tidak mau merasa iri dan cemburu. Fang yuan menempuh jalur kekuatan. Jalur kekuatan cacinggu mengonsumsi esensi purba paling sedikit, dan dengan bakat kelas A-nya, esensi purbanya berlimpah. Teratai harta karun surgawi tidak dapat menunjukkan nilai sebenarnya di tangannya, itu seperti melemparkan mutiara ke hadapan babi. Bagaimana jika saya bisa membeli teratai harta karun esensi surgawi dari Fang yuan? Bai Ningbing menggelengkan kepalanya, dan dengan cepat menghilangkan pemikiran tidak realistis ini dari benaknya. Dia sangat jelas orang seperti apa Fang yuan itu. Dia belum pernah melihatnya menderita kerugian, dan jika suatu hari, dia benar-benar mengambil teratai harta karun esensi surgawi darinya, dia harus membayar harga yang lebih mahal. Tanpa teratai harta karun esensi surgawi, aku hanya bisa mengurangi cacing guku. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Bai Ningbing memutuskan untuk menyerah pada Snowball Gu. Snowball Gu, Gu peringkat tiga tingkat tinggi, awalnya dia berencana menggunakannya sebagai metode serangan jarak jauh. Namun Gu ini benar-benar mengeluarkan cairan primeval. Bola salju masih baik-baik saja. Namun di tengah pertarungan yang sengit, bagaimana mungkin hanya ada satu bola salju. Setelah lima atau enam bola salju, konsumsi esensi sejati sangat besar. Serahkan Snowball Gu dan pertahankan Ichichel Gu. Meskipun Ichichel Gu hanya berada di peringkat dua, ia bisa menahan musuh sampai tingkat tertentu. Jika digunakan dengan Ice Explosion Gu, itu juga bisa menimbulkan ancaman. Gu Ice Explosion adalah fu peringkat tiga, yang bisa meledakkan es batu dan membentuk kekuatan pembunuh dalam sekejap. Semakin besar es, semakin panjang, dan semakin dingin, semakin kuat ledakannya. Dalam pertarungan dengan Tai Daoku sebelumnya, ledakan es gu lah yang berkontribusi. Tentu saja, jika Bai Ning Bing terkena ledakan, dia juga akan terluka. Namun, jika dia berubah menjadi kristal es, kerusakannya akan turun satu tingkat. Memikirkan pertarungan seru itu, Bai Ning Bing mengjilat bibirnya karena kegirangan. Jalur es biasa yang dikuasai Gu Masters adalah pertahanan atau kemampuan mengejebak musuh. Hanya Fu Master jalur api dan Fu Master jalur kilat yang mengejar kekuatan ledakan. Namun Bai Ning Bing justru melakukan hal sebaliknya. Ledakan es gu adalah inspirasi baginya, tapi dia tidak menyangka efeknya akan begitu bagus, melebihi ekspektasi aslinya. Gu Ice Explosion sangat efektif dalam pertempuran. Sangat menarik. Saya harus terus mengembangkannya di masa depan. Bai Ning Bing merencanakan dalam hati. Dia awalnya menganjurkan serangan sengit, menggunakan angin sedingin es yang tajam untuk menembus segalanya. Namun setelah berinteraksi dengan Fang Yuan Siang dan malam, dia terpengaruh dan perlahan menjadi tertarik pada beberapa gerakan jahat. Dia sangat tertarik dengan semua hal menarik di dunia. Gu Kristal Es, Gu Bilah Es, Gu Es, Gu Ledakan Es. Bisakah kombinasi ini mengalahkan Fang Yuan? Bai Ning Bing selalu menganggap Fang Yuan sebagai musuh khayalan nomor satu. Fang Yuan menempuh jalur kekuatan dan memiliki upaya sekuat tenaga Gu. Dalam pertarungan jarak dekat, dia bahkan lebih ganas dan mendominasi daripada orang itu. Dengan metodeku saat ini, tidak akan mudah untuk menang melawannya. Kecuali aku bisa menggunakan jurus mematikanku lagi. Jurus mematikan Bai Ning Bing adalah badai pedang es yang ia ciptakan sendiri. Tapi, awalnya, dia menggunakan Gu Angin Puyuh, Gu Angin Puyuh, dan Gu Bila Es untuk membentuk Tornado Es. Namun sekarang Bai Ning Bing telah memperluas wawasannya, kombinasi ini sudah ketinggalan zaman. Tornado Es dapat menindas peringkat dua, tetapi hampir tidak efektif melawan peringkat tiga. Belakangan ini, Bai Ning Bing sedang memikirkan cara meningkatkan jurus pembunuhnya, tapi dia tidak tahu. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mempercepat langkahnya, benar, hari ini adalah pertempuran pertama Fang Yuan setelah dia naik ke kota terdalam keempat. Jika saya pergi dan menonton sekarang, saya masih bisa hadir. Bunuh, bunuh dia. Zuba, cepat bergerak, cepat hancurkan anak ini sampai mati. Menurutku, Zuba bahkan tidak perlu melakukannya sendiri, Fang Zheng tidak akan mampu menerimanya. He he, anak ini dalam masalah. Dia bertemu Zuba saat dia muncul, yang berlawanan dengan gaya bertarung jalur kekuatannya. Di sisi panggung pertempuran, ada banyak orang berdiskusi dan bergerak. Sepertinya pertarungan Fang Yuan menarik banyak penonton. Benar sekali, panggung pertarungan tidak membatasi budidaya penonton. Selama Master Gu punya uang, mereka bisa datang ke sini untuk menonton. Bai Ningbing datang ke sisi panggung pertempuran dan melihat sekeliling, sebelum mengarahkan pandangannya ke atas panggung. Ini adalah panggung pertempuran berukuran sedang, medannya terbuat dari batu bata biasa. Fang Yuan sedang bertarung sengit dengan guru Gu yang besar. Menurut diskusi para penonton, lawan Fang Yuan seharusnya adalah Zuba itu. Tubuh Zuba sangat besar, tingginya 3 meter dan tubuhnya penuh lemak, membuat kepala dan anggota tubuhnya tampak lebih kecil. Itu seperti pegulat sumo di bumi, tapi diperbesar beberapa kali. Di dunia ini, baik Gu Master maupun manusia, tinggi badan mereka tidak akan melebihi 2 meter. Tinggi badan Zuba jelas merupakan hasil penggunaan kekuatan cacing Gu. Faktanya, ini adalah hal yang normal. Banyak Master Gu jalur terbang yang membuat tulang mereka berlubang untuk mengurangi beratnya. Beberapa Master Gu yang menggali tanah akan menggunakan gu pengecil tulang untuk mengubah dirinya menjadi kurcaci. Dengan cara ini, saat menggali di bawah tanah, mereka akan mengonsumsi lebih sedikit energi. Bai Ningbing tidak memahami Zuba, tetapi mendengarkan diskusi sesekali orang-orang di sekitarnya, dia memahami gaya bertarung Zuba. Zuba adalah seorang Master Gu yang berspesialisasi dalam pertahanan. Lemak di tubuhnya memberinya sedikit perlindungan. Fang Yuan mengelilingi Zuba, tangan dan kakinya melayang saat mendarat di tubuhnya. Saat tubuh Zuba menerima hantaman keras, lemaknya bergoyang seperti air, mendistribusikan kekuatan Fang Yuan ke seluruh bagian tubuhnya. Selanjutnya, dia menggunakan cacing Gu untuk mengumpulkan kekuatan ini dan mengembalikannya ke Fang Yuan melalui metode rebound. Gu di tubuh Zuba dikatakan berasal dari warisan iblis. Adapun berapa banyak Gu yang dia miliki dan siapa namanya, dia tidak pernah membeberkannya. Namun gaya bertarungnya membuat orang merasa tidak berdaya, terutama melawan jalur kekuatan Gu Masters. Fang Zheng, istirahatlah, tidak ada gunanya. Saya dapat mengembalikan 80% kekuatan setiap pukulan Anda kepada Anda. Setelah serangkaian pukulan dan tendangan, saya akan baik-baik saja, tetapi Anda malah akan terluka. Tidak bisakah kamu merasakannya sekarang? Zuba berkata dengan suara teradam. Dia langsung duduk di panggung pertempuran, membiarkan Fang Yuan menyerangnya dari semua sisi, menunjukkan sikap tidak bergerak. Hantu babi hutan, hantu beruang coklat, dan hantu buaya terus-menerus melintas di atas kepala Fang Yuan. Adegan ini seperti peragaan ulang saat dia memukuli katak punggung gunung, tapi Zuba acuh-ta'acuh. Anda menggunakan seluruh kekuatan Anda, tetapi pihak lain sepertinya tidak terjadi apa-apa. Bagaimana hal ini tidak membuat Anda patah semangat? Tapi Fang Yuan bertahan, tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia mengelilingi Zuba dan memukulinya. Sudah seperti ini sejak awal pertempuran. Itu sudah berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Hah! Fang Yuan menghirup udara keruh, tiba-tiba menarik kembali serangannya dan mundur selangkah. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Kekuatan pantulan dari Zuba telah mengguncang organ dalam, menyebabkan dia menderita luka dalam. Dia memiliki tulang besi, urat baja, gu kanopi, dan bahkan perisai emas gu. Namun kekuatan getaran ini melewati pertahanan tersebut dan menyerang organ dalamnya. Organ dalamnya belum diperkuat, dan bahkan jika dia menggunakan gu kemandirian untuk pulih, lukanya semakin parah. Fang Yuan menghentikan serangannya, dan kekuatan pantulan juga menghilang. Setelah beberapa saat, luka internalnya sembuh total. Lanjutkan menyerang. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menerkam lagi, tinjunya hancur seperti meteor, setiap pukulan menciptakan suara siulan angin. Lemak di tubuh Zu ke-8 mulai bergoyang lagi. Dia menahan pukulannya, dan gelombang pukulan lainnya memantul kembali. Fang Zheng, kamu punya gu yang menyembuhkan, aku juga punya gu yang menyembuhkan. Anda akan menerima 80% serangan, sementara saya hanya akan menerima 20%. Anda tidak bisa hidup lebih lama dari saya, sebaiknya Anda mengakui kekalahan. Zuba terus membujuk. Fang Yuan hanya menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Saat darah merembes keluar dari sudut mulutnya, dia menghentikan serangannya dan menggunakan gu kemandirian untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Meskipun dia telah kehilangan kekuatan seekor babi hutan, dia memperoleh kekuatan seekor banteng, kuda, dan setengah kura-kura. Efek dari gu kemandirian telah melampaui gu tulang daging. Ketika situasi ini berlanjut, para penonton mulai merasa sedikit enggan. Beberapa dari mereka bahkan mulai menguap. Membosankan. Saya benar-benar tidak tahu mengapa Fang Zheng berjuang begitu keras. Zuba juga bertingkah aneh hari ini, kenapa dia tidak mengambil inisiatif menyerang. Bukankah ini gayanya yang biasa? Pertama-tama pertahankan dan buang esensi purba dan semangat juang lawan, lalu serang dan hajar lawan hingga jatuh. Disinilah letak masalahnya. Fang Zheng terlalu bersemangat, dia tidak menunjukkan tanda-tanda putus asa bahkan setelah bertarung sekian lama. Dia adalah seorang penanam kekuatan, dan konsumsi esensi purbannya juga rendah. Kalau kebuntuan ini terus berlanjut, kapan berakhirnya? Tidak bisakah kamu melihat situasi ini? Zuba sedang menggoda pendatang baru. Kata-kata ini membuat orang-orang di sekitarnya tertawa. Fang Yuan memang pendatang baru yang belum berpengalaman di mata para Master Gu yang menghabiskan sebagian besar waktunya di zona pertempuran. Fang Zheng, tidak ada gunanya bertarung seperti ini. Aku tidak tertarik dengan usaha habis-habisanmu Gu, sebagai senior, aku tidak ingin menindas pendatang baru sepertimu. Anda harus mengambil inisiatif untuk mundur, saya berjanji tidak akan memilih Gu Anda. Zuba terkekeh. Ia menahan serangan Fang Yuan, setiap pukulan mengandung kekuatan serangan babi hutan, gigitan buaya, dan tamparan beruang coklat, namun ia masih bisa tertawa. Kekuatan macam apa ini? Seperti yang diharapkan dari karakter nomor 8 dalam kota keempat kita. Aura ini tidak palsu. Semua penonton tergerak. Diam, dasar babi gendut. Fang Yuan tiba-tiba berteriak. 305. Dia, dia benar-benar berani memarahi senior Su ke-8. Pendatang baru ini terlalu sombong. Tuan Su ke-8, beri dia pelajaran yang baik, beritahu dia seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Setelah hening sejenak, kerumunan menjadi gempar. Anak muda, kamu harus belajar bagaimana berperilaku. Aku menasihatimu dengan niat baik karena aku peduli padamu. Bukan saja kamu tidak menghargainya, kamu bahkan memarahiku. Bagaimana Anda bisa bersikap dengan karakter seperti itu? Pada akhirnya, Anda pasti akan menabrak tembok dan tidak ada yang akan membantu Anda. Su ke-8 menghela nafas. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, apakah kamu mengkhawatirkanku atau kamu takut untuk menyerang? Di bawah serangan saya, Anda hanya bisa bertahan secara pasif. Kamu sungguh luar biasa bisa melukaiku dengan kekuatan pantulan saat bertahan. Berapa banyak guy yang Anda manipulasi untuk mempertahankan pertahanan ini? Setidaknya tiga kan? Bertahan dan menyerang secara bersamaan? Pikiran saja tidak cukup bukan? Saya sudah mengetahui trik Anda, apakah menurut Anda saya idiot seperti penonton ini? Begitu kata-kata tersebut diucapkan, penonton langsung berang dan mulai berteriak. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Berani menyebut kami idiot, fisiku jauh lebih tinggi darimu. Anak ini terlalu sombong, senior su ke-8, dia memperlakukan niat baikmu sebagai niat buruk, segera tangani dia. Ekspresi zu ke-8 juga berubah dan berkata dengan nada serius, anak muda, karena kamu begitu bodoh, maka aku akan memberimu pelajaran dan membiarkanmu mengenali kenyataan. Ini juga merupakan hal yang baik untuk Anda. Mengatakan demikian, dia pindah. Gerakan ini bukanlah masalah kecil. Seluruh tubuhnya menyusut menjadi bakso besar dan berguling ke arah Fang Yuan. Pada saat yang sama, pedangki hitam muda melilit bola besar itu. Kemanapun bola besar itu menggelinding, lempengan batunya retak dan pecahan batu berterbangan kemana-mana. Awalnya merupakan kekuatan penekan, tetapi dengan penambahan pisau tajamki, kekuatannya meningkat dan membuat orang ingin menghindarinya. Tampaknya, jurus pembunuh khas tuan su ke-8, daging pisau bergulir. Para Master Gu di luar berteriak dengan penuh semangat. Tatapan Baining Bing juga terfokus, jenis gerakan menggulung daging Gu dengan pisau kigu. Orang biasa tidak memiliki kekuatan seperti itu, tetapi tubuh besar su ke-8 segera melipat gandakan kekuatannya. Kamu akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Menghadapi serangan ganas lawannya, Fang Yuan tidak khawatir. Sebaliknya, dia senang, dan sudut mulutnya melengkung seperti kegilaan. Kecelakaan vertikal Gu. Bayangan babi hutan. Dia dengan berani menyerang bola raksasa itu, menekan ke depan dengan kemauan yang gigih. Apakah anak ini gila? Kamu berani menghadapinya secara langsung. Apakah kamu ingin mati? Seseorang akan mati. Semua penonton tercengang. Kedua belah pihak saling bertabrakan. Momentum bakso terhenti sejenak, sementara Fang Yuan terlempar. Dengan keras, dia jatuh ke tanah. Dengar, inilah yang terjadi jika kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hah, bocah ini belum mati. Fang Yuan menyeka darah dari sudut mulutnya dan melompat. Bola raksasa itu mulai menggelinding lagi, menggelinding ke arah Fang Yuan. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak saat dia maju lagi. Bang. Dengan suara seperti guntur yang teredam, Fang Yuan sekali lagi terlempar. Bang. Dia dikirim terbang lagi. Bang. Dia dikirim terbang lagi. Hasil pertandingan ini sudah diputuskan. Meskipun Fang Zheng memiliki upaya habis-habisan Gu, dia bertemu lawan yang bisa melawannya, sungguh disayangkan. Seseorang bersuka cita atas kemalangannya. Jurus mematikan Zuba sangat sulit dipatahkan, semakin cepat dia berguling, semakin kuat dampaknya. Sebenarnya cara Fang Zheng sangat tepat, dia menahan momentum Zuba di awal. Namun metode yang dipilihnya terlalu memaksa. Seseorang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku belum pernah melihat orang sebodoh itu, dia menabrak Zuba seperti ini, dan sebagian besar kekuatannya dipantulkan kembali ke dirinya sendiri. Seseorang mencibir dengan jijik. Bocah ini seharusnya tidak bisa bangun. Eh, dia benar-benar berdiri lagi. Fang Yuan dikirim terbang lagi dan lagi, tapi dia berdiri lagi dan lagi. Lukanya tidak ringan, tapi kemandirian Gu sangat membantunya. Kamu keras kepala sekali, lalu mati. Zuba meraung marah saat dia menyerang ke arah Fang Yuan. Fang Yuan tidak mengubah taktik bertarungnya, bayangan babi hutan melintas di atas kepalanya. Kedua belah pihak bertabrakan seperti dua meteor. Tapi kali ini, Fang Yuan tidak terlempar, tinjunya tertanam dalam di bakso. Sebaliknya, baksonya bergetar hebat, aura bilahnya seperti air terjun hitam, menghantam tubuh Fang Yuan. Fang Yuan terlempar lagi, aura pedangnya menghilang sepenuhnya. Kanopi Gu terluka parah, armor cahaya putih berkedip lemah dan menghilang tanpa jejak. Fang Yuan bermandikan darah, ada luka panjang di sekujur tubuhnya, seolah dia ditebas oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak seperti Bai Ningbing, yang memiliki otot es untuk dipertahankan. Namun sebagian besar ototnya masih utuh, dan tulangnya tidak patah. Kemandirian Gu Fang Yuan menghendaki, dan pendarahannya berhenti, lukanya mulai sembuh, dan daging baru tumbuh dengan cepat. Sedangkan untuk pemulihan tendon yang rusak lebih lambat. Mata Bai Ningbing berkedip-kedip, berpikir Fang Yuan tidak memiliki kanopi Gu, dia hanya bisa mengandalkan pemulihan Gu yang mandiri. Pertempuran ini akan sulit, eh. Tepat pada saat ini, tubuh Fang Yuan bersinar dengan cahaya kemasan. Cahayanya mengembun, membentuk baju besi ringan, perisai emas Gu. Anak ini memiliki pertahanan Gu yang cukup besar. Pertama adalah Gu kanopi, lalu Gu perisai emas, keduanya adalah Gu pertahanan peringkat tiga. Anak ini sangat kaya. Perisai emas Gu dan kanopi Gu tidak dapat digunakan secara bersamaan. Itu telah disembunyikan oleh Fang Yuan. Ini adalah pertama kalinya ia muncul. Bai Ningbing sedikit terkejut, tapi segera bereaksi. Dia telah menambahkan banyak cacing Gu baru, jadi Fang Yuan pasti menambahkan lebih banyak juga. Bagi Fang Yuan, perisai emas Gu sedikit lebih baik daripada kanopi Gu, dan lebih cocok untuk gaya bertarung jalur kekuatannya. Bahkan jika kamu memiliki perisai emas Gu, hasilnya tidak akan berubah. Suara teredam Zuba datang dari Bakso. Bakso itu menghancurkannya, Fang Yuan menyerang, dan dia dikirim terbang lagi. Berapa kali aku harus mengatakannya sebelum kamu mengerti? Anda tidak bisa mengalahkan saya, jika Anda melanjutkan, Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri. Zuba menghela nafas. Baiklah, kapan kamu akan berhenti berpura-pura? Fang Yuan berdiri, menyekan oda darah di sudut mulutnya. Tidak ada harapan di mata orang lain, tapi dia melihat kemenangan Melambai padanya. Sudah waktunya. Fang Yuan menunduk, menyembunyikan cahaya tajam yang menyinari pupil matanya. Mengenakan biaya. Dia menyerang lagi. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka aku akan membiarkanmu memahami secara mendalam perbedaan sebenarnya di antara kita. Zuba menyerangnya. Muatan horizontal Gu. Fang Yuan tiba-tiba maju selangkah dan menghindari serangan itu. Kecelakaan vertikal Gu. 50 langkah lagi, dia dengan cepat berbalik dan menyerang balik. Mengaum. Saat dia bertabrakan, dia mengaktifkan upaya habis-habisan Gu, dan hantu beruang coklat muncul. Bakso itu dipukul, kulit dan dagingnya bergolak seperti air, dan dikembalikan ke Fang Yuan. Fang Yuan mundur beberapa langkah, dan menyerang lagi. Dia menyerang dengan ganas di sekitar Bakso, meninjunya, dan menyerang area yang berbeda setiap saat. Hal ini sangat meningkatkan kesulitan pertahanan Zuba. Kali ini, serangan Fang Yuan sangat dahsyat. Zuba mengendalikan cacing gunya, namun tidak dapat mengatasinya. Bakso tersebut dipukul hingga berguncang dengan keras, namun tidak ada jejak kekuatan tolak yang dikirim kembali. Mengaum. Zuba sangat marah, dia mengeluarkan Bakso itu dan kembali ke wujud manusia. Energi pedang dihasilkan lagi, dan dia menyerang Henry Fang. Fang Yuan tidak kaget, tapi senang, semakin banyak cacing gu yang digunakan Zuba, semakin sulit baginya untuk fokus. Pikirannya kacau. Di masa lalu, lawan-lawannya akan mengaku kalah setelah mendengar beberapa patah kata darinya. Bahkan jika mereka bertahan, setelah melihat serangan telak Zuba, keinginan mereka untuk bertarung akan padam. Tapi dia baru saja harus bertemu Fang Yuan. Di dunia ini, ada banyak tipe pria. Beberapa pria menyukai rumah, beberapa pria dilahirkan dengan ambisi besar. Di antara mereka, ada tipe pria, ketika dia memikirkan sesuatu, bahkan seluruh dunia tidak bisa menghentikannya. Fang Yuan adalah pria yang seperti itu. Tidak ada yang bisa menghentikannya, apalagi Zuba. Hantu kuda. Mengisi ke. Kecepatannya meningkat, dan dia menyerang 50 langkah. Menggunakan kekuatan seekor kuda, kecepatannya 30% lebih cepat dibandingkan menggunakan kekuatan babi hutan. Kuda itu melebarkan kukunya dan berlari kencang seperti sedang terbang. Zuba tidak menyangka Fang Yuan memiliki kartu truf seperti itu, dia lengah, dan energi pedangnya mendarat di belakang Fang Yuan. Dan Fang Yuan sudah berada di depannya. Tidak ada kata-kata, hanya memukul. Pukulan ini sangat kuat, udaranya meledak, dan serangan baliknya menyebabkan ubin batu di bawah kaki Fang Yuan pecah berkeping-keping, menyebabkan tanah bergetar. Zuba terkena pukulan ini, lemak di tubuhnya bergetar hebat, mencoba berbagi kerusakan dan mengembalikan 80% ke Fang Yuan. Tapi Fang Yuan segera menindak lanjutinya dengan pukulan lain. Tubuh Zuba sangat besar, tetapi kelincahannya sangat buruk. Sekali lagi, dia dipukul oleh Fang Yuan. A. Aku perlu merenung. Zuba menatap dengan mata terbuka lebar, mencoba yang terbaik untuk memanipulasi cacing gu di tubuhnya. Namun dia baru saja menggunakan pikirannya untuk memanipulasi energi pedang gu. Sekarang, dia mengaktifkan cacing gu ini pada saat yang bersamaan. Jika kondisinya baik, tidak apa-apa, tapi sekarang, pikirannya kacau, dan dia sudah lama mengendalikan cacing gu, kondisinya semakin memburuk. Terjadi kesalahan. Lemak di tubuh Zuba 8 yang bergetar seperti air tiba-tiba membeku. Pertahanannya runtuh. Dia masih dalam proses mencerna pukulan Fang Yuan. Dan kekuatan pukulan ini ditahan dengan kuat olehnya. Rasa sakit yang luar biasa datang, dan pikirannya bergetar. Kekuatan pukulan Fang Yuan masih dalam proses refleksi ketika diinterupsi. 80 persen kekuatan pukulannya meletus di seluruh bagian tubuhnya. Reaksi. Dalam sekejap, jantung Zuba berhenti berdetak karena rasa sakitnya. Mata Fang Yuan bersinar terang. Dia telah menunggu situasi ini sejak lama, dan akhirnya dia menciptakannya terlebih dahulu. Manfaatkan kesempatan ini, serang. Angin tinju meletus, hantu kekuatan beruang, hantu kekuatan babi hutan, hantu kekuatan buaya, dan hantu kekuatan kuda melintas di udara satu demi satu. Angin bersiul dan kelompok binatang itu meraung. Fang Yuan ditutupi baju besi emas, dia sangat ganas saat dia meninju berulang kali. Di bawah tatapan kaget semua orang, Zuba yang besar itu dipukuli oleh Fang Yuan yang pendek, hingga dia melolong kesakitan dan terus mundur. Namun tubuhnya yang sangat gemuk mengubahnya menjadi karung tinju yang hanya bisa menerima pukulan. Aura Fang Yuan terus meningkat, penuh kekerasan dan pantang menyerah, memberikan perasaan kepada penonton bahwa orang ini tidak dapat dihentikan. Rasa sakit yang hebat melonjak seperti tsunami dan hampir menenggelamkan kesadaran Zu ke delapan. Dengan pikirannya yang tersebar, semakin sulit baginya untuk mengaktifkan beberapa cacing Gu untuk mengoordinasikan pertahanannya. Fang Yuan dengan kuat memegang kendali, sementara mata Zuba berangsur-angsur memutih karena pukulan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tadi-tadi. Mungkinkah Fang Zheng benar? 306. Melihat orang nomor delapan di kota terdalam keempat, senior Zuba, dipukuli oleh seorang pemula hingga dia muncrat darah. Pemandangan ini menggulingkan imajinasi banyak orang. Tapi Zuba adalah orang yang tangguh dalam pertempuran, dia tiba-tiba meraum dan mengulurkan tangannya, memeluk erat Fang Yuan. Fang Yuan merasa seperti terjebak dalam bola kapas, lemaknya menekannya dari segala arah, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia menggunakan tangan dan kakinya, setiap pukulan mengenai daging. Entah berapa banyak tulang Zuba yang patah, lemaknya dihancurkan menjadi daging cincang oleh Fang Yuan, membusuk di bawah kulitnya. Tapi Zuba mengertakkan gigi, dengan putus asa menekan Fang Yuan. Dia telah dipukuli tanpa alasan oleh Fang Yuan, satu-satunya pemikiran jernih di benaknya mengingatkannya bahwa jika dia membiarkan harimau ganas ini, Fang Yuan, keluar, dia akan benar-benar mendapat masalah. Ruang dikompresi, Fang Yuan mendengus dingin, tidak menunjukkan rasa takut saat dia mengaktifkan upaya habis-habisan gu. Bayangan seekor banteng hijau membubung ke udara. Satu lagi hantu jalur kekuatan baru. Pupil Bai Ningbing sedikit mengecil saat melihat pemandangan ini. Fang Yuan sudah menjadi sekuat ini tanpa mengeluarkan suara. Jika dia dan aku hanya mengandalkan cacinggu ini, aku takut, hati Bai Ningbing terus tenggelam. Kekuatan banteng itu ulet dan bertahan lama, Fang Yuan mengulurkan tangannya, perlahan mendorong lengan Zuba. Dari segi kekuatan, bagaimana Zuba bisa menjadi tandingan Fang Yuan? Zuba menggunakan seluruh kekuatannya, lengannya gemetar dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat, namun dia tetap tidak bisa menghentikan Fang Yuan. Sial, sial, kalau aku benar-benar membiarkan dia kabur, tamatlah aku. Zuba memiliki firasat yang sangat buruk, aura kematian yang pekat membuatnya gemetar ketakutan. Aku, aku mengaku kalah. Dia berteriak. Dibandingkan dengan nyawanya sendiri, apa gunanya sebuah reputasi? Tuan rumah Gu Master segera menggunakan metode panggung pertempuran untuk memisahkan keduanya secara paksa. Kemenangan dan kekalahan sudah diputuskan, Fang Zheng menang, Zuba kalah. Tuan rumah Gu Master mengumumkan. Penonton gempar. Dia benar-benar menang. Aku tidak menyangka Zuba ke-8 adalah macan kertas. Dia tangguh di luar namun lemah di dalam. Aku pernah ditipu olehnya di masa lalu. Zuba ke-8 bahkan tidak bisa menaklukkan pemula, jadi bagaimana dia bisa dianggap sebagai orang ke-8. Dia benar-benar memalukan bagi lapangan latihan seni bela diri keempat kita. Keadaan menyedihkan Zuba ke-8 telah menghancurkan citra yang telah ia bangun dengan susah payah di hati orang-orang selama bertahun-tahun. Bai Ningbing mendengar keriuhan di sekitarnya dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Zuba ke-8 telah terkenal selama bertahun-tahun dan tidak bisa dikatakan lemah. Namun, dia bertemu dengan Fang Yuan. Gaya bertarung Zuba ke-8 adalah bertahan dan melakukan serangan balik. Dia pertama-tama akan menggunakan pertahanan untuk mengonsumsi esensi intisari dan kekuatan fisik lawan sebelum melakukan serangan balik untuk meraih kemenangan. Tapi kali ini, dia bertemu orang aneh seperti Fang Yuan. Fang Yuan adalah seorang penggarap kekuatan dan memiliki teratai harta karun esensi surgawi, sehingga esensi intisarinya hampir tidak ada habisnya. Dalam hal stamina, penggarap kekuatan bahkan lebih mahir. Keduanya sebenarnya saling melawan saat mereka bertemu di jalan sempit yang berani menang. Omong-omong, itu sedikit lucu. Gaya Bai Ningbing berubah menjadi jahat dan licik. Fang Yuan juga berubah menghapus gayanya yang licik dan licik, menjadi berani dan pantang menyerah, maju dengan berani dan ganas. Seolah-olah mereka berdua bertukar tempat. Zuba terjatuh, dia mengaku kalah dan jatuh ke tangan Fang Yuan, reputasinya hampir hancur total. Tidak buruk, kembali ke panggung, Wei yang tersenyum pada Fang Yuan. Ini adalah pertarungan pertama Fang Yuan sejak dia naik ke kota dalam keempat. Wei yang juga bergegas untuk menonton. Kinerja Fang Yuan, sebenarnya, telah melampaui ekspektasi Wei yang sebelumnya. Wei yang sangat mengkhawatirkan Fang Yuan. Di satu sisi, itu karena misi pemimpin klan. Di sisi lain, itu karena persahabatan. Mungkin kamu dilahirkan untuk menempuh jalur-jalur kekuatan. Setelah jamuan makan, Wei yang sangat emosional. Dia menempuh bahu Fang Yuan. Di masa lalu, saya juga menempuh jalur-jalur kekuatan, tetapi tidak berhasil. Tapi sekarang, aku melihat harapan padamu. Tahukah kamu, banyak mata yang menatapmu sekarang. Lanjutkan saja seperti ini. Henry Fang mengangguk. Dia tahu situasinya. Dia baru saja naik ke kota dalam keempat ketika dia bertemu Zhu ke-8 dan mengalahkannya. Menjadi terkenal dalam satu gerakan, banyak orang yang terkejut. Pertarungan ini baru saja berakhir, tetapi dia telah menerima banyak tantangan yang kuat. Di antara orang-orang ini, banyak di antara mereka yang merupakan master jalur kekuatan, dan mengincar Gu dengan sekuat tenaga. Semakin baik kinerja Fang Yuan, semakin besar nilai upaya habis-habisan Gu, dan semakin banyak orang yang menginginkannya. Saat ini, orang-orang yang tertarik semuanya adalah ahli dari kota bagian dalam keempat. Mulai sekarang, situasinya akan menjadi semakin sulit. Tapi semakin seperti ini, semakin banyak niat bertarung di hatinya yang melonjak. Resiko belaka, kesulitan-kesulitan seperti itu, apa saja kah itu? Bagaimana mereka bisa menghentikan saya, jejak Fang Yuan? Di dunia ini, tidak ada yang bisa menghentikan hatiku. Delapan hari kemudian, dia melawan Jin Bian. Setelah kebuntuan sesaat, kekuatan monster meledak dan menghancurkan pertahanan Gu Jin Bian, membunuhnya di tempat. Sepuluh hari kemudian, Liao Hua Dong, yang terkenal dengan serangan ganasnya, menjadi lawan Fang Yuan. Fang Yuan membalas serangan dengan serangan, langsung mengalahkannya. Jika bukan karena reaksi cepat tuan rumah Gu Master, Liao Hua Dong akan kehilangan nyawanya. Tujuh belas hari kemudian, Zhong De, yang memiliki kekuatan lima harimau, bertarung dengan Fang Yuan, tetapi pada akhirnya dikalahkan oleh Fang Yuan, terbaring di tanah seperti anjing mati, tidak bergerak. Waktu terus berlalu, kemenangan Fang Yuan terus berlanjut. Ada banyak ahli di kota dalam keempat, namun kemajuan Fang Yuan bisa dikatakan sangat cepat. Baik dalam hal budidaya atau cacinggu, semuanya sama. Semakin banyak dia menang, semakin banyak batu Yuan yang dia peroleh. Dia berjuang, maju dengan berani dan ganas, dengan setiap pertempuran, akan ada pertumbuhan yang menyegarkan. Namun di sisi lain, dia juga sangat waspada. Dia tidak pernah meremehkan lawan-lawannya, dan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan informasi. Dengan Wei Yang dan Liran sebagai sumbernya, satu di tempat terbuka dan satu lagi di kegelapan, satu di atas dan satu lagi di bawah, Fang Yuan mengenal dirinya sendiri dan musuhnya, dan dia tidak akan pernah dikalahkan. Dia tidak memaksakan diri, dan hanya bertarung paling banyak empat kali sebulan. Meskipun ada aturan tantangan yang kuat, untuk mencegah penargetan yang jahat, Master Gu yang ditantang memiliki setidaknya delapan hari untuk beristirahat dan memulihkan diri. Fang Yuan memanfaatkan waktu pemulihan ini sepenuhnya, tidak peduli dengan provokasi orang lain. Dia fokus pada kultivasi, tahap pertempuran hanyalah cara baginya untuk menguji dirinya sendiri, meredam dirinya sendiri, dan mendapatkan batu Yuan pada saat yang bersamaan. Dia menjadi terkenal. Dia menang sepenuhnya, dan ketenarannya perlahan menyebar. Pendatang baru terkuat dalam sejarah. Bintang harapan untuk pemulihan jalur kekuatan. Binatang buas yang kejam. Banyak gelar ditambahkan pada namanya, menggambarkan berbagai karakteristiknya, pendatang baru dengan prestasi pertempuran yang luar biasa, memiliki upaya habis-habisan Gu, kejam dan tanpa ampun, selama dia bisa membunuh, dia tidak akan ragu-ragu dan seterusnya. Tiga bulan berlalu begitu saja. Pada hari ini, di ruang rahasia, Fang Yuan dan Bai Ningbing sedang duduk bersilah. Telapak tangan Bai Ningbing diletakkan di punggung Fang Yuan, terus-menerus menuangkan esensi purba salju perak ke dalam dirinya. Esensi purba diubah oleh kesatuan daging tulang Gu, dan sebagian darinya dikurangi, mengalir ke celah Fang Yuan. Di dalam celah, gelombang melonjak, gelombang demi gelombang mengalir deras menuju dinding bukaan. Desir-desir-desir. Suara naik turunnya air pasang terus terdengar tanpa henti. Di bawah pengaruh terus-menerus, membran cahaya putih secara diam-diam mengalami perubahan kualitatif. Sesaat kemudian, film cahaya digantikan oleh film air, cahaya putih mengalir seperti air, dan dinding bukaan menjadi lebih tebal. Dari peringkat tiga tahap awal, ia maju ke tahap tengah. Dan Fang Yuan hanya menggunakannya beberapa bulan saja. Ini semua berkat kesatuan daging tulang Gu dan Bai Ningbing. Semakin tinggi peringkat Gu Master, semakin besar perbedaan dalam kultivasinya. Bai Ningbing memiliki esensi purba tahap puncak peringkat tiga, dan sangat membantu Fang Yuan. Kecepatan seperti itu, jika diketahui, pasti akan menimbulkan keributan besar. Bahkan Fang Yuan yang berpengalaman dan berpengetahuan diam-diam tercengang. Namun Bai Ningbing, yang secara pribadi telah merasakan kecepatan mengerikan dari sepuluh latihan fisik ekstrim, tidak terkejut dengan kecepatan Fang Yuan. Jika Bai Ningbing naik ke peringkat empat, dengan esensi purba emas muda, kecepatan kultivasi Fang Yuan akan semakin meningkat. Merasakan sedikit perubahan pada aura Fang Yuan, Bai Ningbing segera mengetahui bahwa dia telah berhasil, dan perlahan menarik kembali telapak tangannya. Bagaimana? Dalam beberapa hari, kamu juga akan dipromosikan ke tahap pertempuran dalam kota keempat. Apakah Anda tertarik untuk meningkatkan budidaya Anda ke peringkat empat? Fang Yuan perlahan berbalik saat dia berbicara. Semakin tinggi tingkat kultivasi Bai Ningbing, semakin cepat pula kecepatan kultivasinya. Tidak dibutuhkan. Anda dapat berdiri teguh di ranah peringkat tiga, dan berjuang untuk naik. Saya juga dapat melakukan hal yang sama. Bai Ningbing mendengus, tidak menatap Fang Yuan sedikitpun. Namun pada akhirnya, dia menambahkan, bakat saya meningkat satu poin, mencapai 92 persen. Kalau terus begini, kapan kamu akan memberiku yang Gu? Oh, begitu cepat. Fang Yuan sedikit terkejut, dia tahu banyak tentang 10 fisik ekstrim, tetapi isinya tidak mendalam. Meskipun sumpah racun Gu telah hilang, Bai Ningbing masih dapat menggunakannya. Jangan khawatir, denganku, aku bisa melindungi hidupmu. Kami menggunakan sumpah racun Gu, meskipun kamu tidak percaya padaku, tidakkah kamu percaya pada kekuatanku? Huff. Bai Ningbing tidak membalas. Beberapa bulan ini adalah masa paling damai yang dihabiskan bersama Fang Yuan. Keduanya bekerja keras, dan sumpah racun Gu telah membentuk aliansi keuntungan. Tapi sepertinya, Fang Yuan tumbuh lebih cepat, dan memperoleh lebih banyak. Bai Ningbing memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang hal ini. Dia telah membuat kemajuan besar, tetapi Fang Yuan telah membuat kemajuan yang lebih besar lagi. Beberapa bulan ini, Fang Yuan tidak hanya mendapatkan kekuatan seekor kura-kura, dia juga menggunakan Gu kulit tembaga peringkat 3 untuk meningkatkan kekuatan pertahanan kulitnya. Kulit tembaga peringkat 2 Gu hanya dapat meningkatkan kekuatan pertahanan kulit Master Gu untuk jangka waktu terbatas. Sebaliknya, Gu kulit tembaga peringkat 3 mengeluarkan tubuh Master Gu sendiri untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya secara permanen. Saat ini, seluruh tubuh Fang Yuan berwarna perunggu, seolah dia baru saja mandi di bawah sinar matahari. Tulang besi, tendon baja, kulit tembaga, bersama dengan perisai emas Gu, kekuatan pertahanan Fang Yuan telah mencapai kesuksesan awal. Bahkan di tahap pertempuran dalam kota ketiga, dia mampu menghadapi musuh kuat manapun. Sedangkan untuk kanopi Gu, Fang Yuan sudah menjualnya. Itu tumpang tindi dengan perisai emas Gu, dan tidak cocok untuk gaya bertarung jalur kekuatan Fang Yuan. Saat Fang Yuan maju ke tingkat tengah, sekelompok pria gaga berani masuk dari gerbang luar kota Klansang. Kota Klansang, Bu Yue Fang Zheng, apakah dia ada di dalam? Tai Ruonan merenung, berjalan di depan kelompok itu. 307. Tai Daoku, apa yang terjadi dengan matamu? Tai Ruonan melihat Tai Daoku mengenakan penutup mata hitam dan bertanya dengan heran. Ekspresi canggung muncul di wajah Tai Daoku saat dia mengatakan yang sebenarnya, mata bawahan ini dilukai oleh Bai Ningbing. Beberapa bulan lalu, saat dia bertarung dengan Bai Ningbing, rasanya seperti pukulan berat di kepalanya. Setelah kehilangan mata kirinya, kekuatan bertarungnya turun tajam, dan bila tangan Gu tanpa ampun diambil oleh Bai Ningbing, dia bukan lagi tandingan Bai Ningbing. Namun Tai Daoku tidak menyerah. Dia memiliki hati yang teguh, mengertakan gigi dan mengakar, mengandalkan panggung pertempuran untuk bertarung, serta beberapa misi penjagaan dan investigasi untuk bertahan hidup di kota Klansang. Dia seperti serigala yang sendirian, diam-diam menjilati lukanya. Sambil diam-diam memperhatikan Fang dan Bai, dia bekerja keras untuk mengumpulkan kekuatannya, dan pada saat yang sama, dia melapor kembali ke keluarganya. Karena suratnya, Tai Ruonan berinisiatif memimpin tim di sini. Bai Ningbing, sebenarnya melukaimu. Tai Daoku, informasimu kurang, kenapa kamu tidak menyebutkan ini di surat? Tai Ruonan mengerutkan kening, nadanya tidak senang. Bukankah ini terlalu memalukan? Tai Daoku tertawa karena malu, dia juga seorang Master Gu Peringkat 3, dia memiliki martabat dan wajahnya sendiri. Namun menghadapi tuduhan Tai Ruonan, dia menundukkan kepalanya, menjawab dengan hormat, ini salahku. Dia adalah orang yang sombong, tapi sikapnya terhadap Tai Ruonan sangat hormat. Sudah dua tahun. Dua tahun lalu, ketika berita kematian Tai Sueleng menyebar ke desa Klan Tai, seluruh Klan jatuh dalam kesedihan. Kekuatan tempur Master Gu Peringkat 5 sudah berada di puncak dunia fana, bahkan Klan besar seperti Klan Tai akan merasakan sakit jika mereka kehilangan satu. Selain itu, ini adalah penyelidik ilahi Tai Sueleng. Seorang pria yang ketenarannya menyebar ke seluruh perbatasan selatan, bisa dikatakan dia adalah panji dari Klan Tai. Kematian Tai Sueleng adalah kerugian bagi seluruh Klan Tai, kerugian bagi seluruh jalan lurus. Saat para anggota Klan sedang berduka, Tai Ruonan, sebagai putri Tai Sueleng, berdiri. Dia mengikuti ayahnya, menjelajahi perbatasan selatan. Setelah kembali ke Klan, dia menyerbu ke 13 Aula Klan Tai, mengalahkan lawan muda di kompetisi arena, dan menjadi salah satu dari delapan tuan muda Klan Tai. Setelah mengambil alih posisi urusan internal keluarga Tai, dia berulang kali memecahkan misteri, tidak memberikan tempat bagi para koruptor dan penerima suap untuk bersembunyi dan membawa penjahat ke pengadilan. Tai Sueleng terjatuh, namun Tai Ruonan perlahan bangkit, mengambil alih panji ayahnya, menjadi bintang baru yang diperhatikan semua orang di keluarga Tai selama dua tahun terakhir. Ketenaran Tai Ruonan menyebar jauh dan luas, bahkan Tai Daoku, yang tinggal jauh di kota Klansang, mendengar perbuatannya. Kebijakan Klan Tai dan Klansang berbeda, bahkan jika Tai Ruonan tidak bisa mendapatkan posisi pemimpin Klan Tai, dia setidaknya akan menjadi pejabat penting, seorang jenderal yang bisa menjaga gunung. Dia masih muda tetapi sudah mencapai peringkat tiga tingkat atas. Nama seorang jenius memang pantas diterima. Baik itu masa kini atau masa depan Tai Ruonan, dia layak mendapatkan rasa hormat dari Tai Daoku. Tai Mu, lihat lukanya. Tai Ruonan melambaikan tangannya dan berkata, Tai Mu memiliki penampilan yang tampan dan merupakan Gu Master penyembuh dari tim. Dia segera berjalan ke depan dan memeriksa mata Tai Daoku di depan semua orang. Hanya dalam waktu beberapa saat, Tai Mu melaporkan, matanya lumpuh, bawahan ini tidak berguna, untuk menyembuhkannya, dibutuhkan Master Gu peringkat lima. Dia bersikap rendah hati, dia baru berusia 28 tahun tetapi sudah mencapai peringkat tiga tahap puncak, seorang elit dari keluarga Cabang Klantai. Banyak orang mencoba merekrutnya, tapi dia hanya bergabung dengan vaksi Tai Ruonan. Tahun-tahun ini, Tai Ruonan adalah tuan muda dan pasukannya berkembang pesat, mengumpulkan banyak elit di bawahnya, Tai Mu hanyalah salah satu dari mereka. Di kota Klansang, ada Dr. Susou, ahli peringkat lima. Tai Daoku, ambil uang ini dan sembuhkan matamu. Tai Ruonan mengeluarkan gutua purba dan melemparkannya ke Tai Daoku. Terima kasih, tuan muda. Tai Daoku menerimanya dan merasa bersyukur. Biaya pengobatan Dr. Susou sangat mahal, dia telah menjalani kehidupan sederhana di kota Klansang selama bertahun-tahun, menabung uang ini untuk matanya. Tapi batu seratus ribu yuan bukanlah jumlah yang kecil. Harga di kota Klansang tinggi, dan Tai Daoku telah membeli pisau tangan gu, dia kekurangan uang. Dia menegakkan punggungnya, bawahan ini telah memesan taman untuk tuan muda, silakan ikuti saya. Tapi Tai Ruonan melambaikan tangannya, jangan terburu-buru, bawa aku ke taman Nankiu. Bukankah informasimu mengatakan bahwa Fang dan Bai tinggal di taman Nankiu? Eh, ya, ya, Tai Daoku tercengang, tidak menyangka Tai Ruonan akan berterus terang. Memimpin, Tai Ruonan menginstruksikan. Ya, Tai Ruonan memiliki kepribadian yang cepat dan tegas, tetapi sesaat kemudian, dia bersikap dingin. Maaf, kedua tuanku sedang berkultivasi di ruang rahasia, kata penjaga pintu taman Nankiu dengan sopan. Apa yang kamu takutkan? Kamu ingin menjadi pengecut? Tai Daoku mendengus dengan jijik. Penjaga pintu telah dilatih secara khusus oleh klan Sang, dia berkualitas tinggi, melirik Tai Daoku, dia masih berjaga di pintu, tidak membiarkan siapapun masuk. Tai Ruonan adalah salah satu tuan muda klan Tai, dia tidak akan bertengkar dengan anak ini. Dia tersenyum, mengeluarkan kartu kunjungan dan menyerahkannya kepada penjaga pintu, tidak masalah. Saya meminta anak laki-laki itu untuk membawa kembali kartu kunjungan saya. Saya memiliki hubungan yang baik dengan tuan Anda, kami akan berkunjung lagi di malam hari. Saya pasti akan membawa kembali kartu kunjungan tuan, tetapi kedua tuan saya sedang berkultivasi tertutup, kami tidak tahu kapan mereka akan keluar. Kami mungkin tidak bisa makan malam-malam ini. Penjaga pintu mengingatkan sebelum semua orang pergi. Saat tiba waktunya makan malam, klan Tai datang lagi, namun ditolak lagi. Saya pikir Fang dan Bai takut dengan kekuatan tuan muda, mereka bersembunyi di dalam dan tidak berani keluar. Mungkin ini unjuk kekuatan, ditujukan pada kita. Klan Tai menebak, nada suara mereka marah. Mereka sudah dua kali berinisiatif berkunjung, namun mendapat perlakuan seperti itu. Apakah keduanya benar-benar menganggap mereka orang hebat? Bahkan tuan muda klan sang harus mengesampingkan pekerjaan mereka untuk datang dan menghibur mereka. Jangan tidak sabar, kami akan datang lagi besok pagi. Tai Ruonan menghibur semua orang, menyerahkan kartu kunjungan lagi dengan ekspresi bijaksana. Namun keesokan paginya, pintu taman Nankiyu masih tertutup. Emosi klan Tai mencapai puncaknya, mereka hampir ingin mendobrak pintu hingga terbuka, namun dihentikan oleh Tai Ruonan, yang menyerahkan kartu kunjungan lagi. Mereka baru saja pergi ketika Fang Yuan keluar dari ruang rahasia. Dasi Ruonan, mendengar laporan pelayan itu, Fang Yuan menunjukkan sedikit keheranan. Dia tahu gadis ini adalah putri Tai Sueleng, tapi bukankah dia mati di gunung King Mao? Ketika Tai Sueleng terbang keluar dari gu boneka raksasa gunung bertopeng perunggu dan gu tangan besi untuk menyelamatkan Tai Ruonan, Fang Yuan sedang bertarung dengan Bai Ningbing, dan penglihatannya tertutup oleh kabut ular abadi berwujud putih, jadi dia tidak melakukannya. Melihatnya. Ketika kabut menghilang, ia menemukan serangan kelompok bangau, pemandangan kacau dan intens, tidak ada waktu untuk bersantai. Sampai Bai Ningbing meledakan diri, Fang Yuan tidak melihat Tai Ruonan lagi. Jadi, dalam kesan Fang Yuan, dia selalu mengira ayah dan anak perempuan klan Tai telah meninggal di gunung King Mao. Tidak disangka Tai Ruonan ini masih hidup, dan tidak hanya itu, dia bahkan telah menjadi tuan muda klan Tai. Fang Yuan melihat ketiga kartu kunjungan itu, mengerutkan kening dalam-dalam. Melihat nama Tai Ruonan, dia langsung memiliki keinginan untuk membunuhnya. Orang ini terlalu merusak pemandangan. Dia adalah orang yang selamat dari gunung King Mao, dia telah berinteraksi dengannya, dan Gu Yue Fang Zheng, dia adalah ancaman besar baginya. Jika identitas aslinya terungkap, itu pasti akan mempengaruhi kehidupan stabilnya, dan lingkungan pengembangan yang telah diperjuangkan dengan keras oleh kota klan Sang akan hilang. Namun, orang ini, Tai Ruonan, adalah seseorang yang tidak dapat disentuh oleh Fang Yuan saat ini. Dengan identitas tuan muda klan Tai, di tempat seperti kota klan Sang, Fang Yuan tidak diizinkan membunuhnya. Masih terlalu lemah. Jika di kehidupanku sebelumnya, ketika aku berada di peringkat enam, aku bisa membunuh karakter minor seperti itu dengan satu jari. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Meskipun kekuatan tempurnya telah melonjak, dan kecepatan pertumbuhannya sangat mengejutkan, jika dia membunuh Tai Ruonan, dia tidak dapat menanggung konsekuensinya. Bahkan sekarang, dia bahkan tidak bisa menggunakan nama aslinya. Selalu ada gunung yang lebih tinggi, dan akan selalu ada seseorang yang lebih kuat dari yang kuat. Peringkat lima adalah puncak dunia fana, dan dia hanya peringkat tiga. Fang Yuan dengan cepat mengumpulkan pikirannya. Membunuh adalah metode yang paling langsung, tetapi karena dia tidak bisa menggunakannya, dia harus memikirkan cara untuk menghadapi tamu tak diundang ini. Masalah di gunung Qing Mao belum terungkap. Sepertinya Tai Ruonan ini juga tidak mengetahuinya. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim sekelompok orang saja untuk memburuku. Dia mengirimkan tiga kartu kunjungan berturut-turut, dengan sengaja menunjukkan tekadnya untuk bertemu dengan saya. Sepertinya dia ingin tahu apa yang terjadi saat itu dari mulutku. Bagaimanapun, ayahnya meninggal di gunung Qing Mao. Kalau begitu yang terpenting sekarang adalah, saya menggunakan nama Gu Yue Fang Zheng, apakah dia curiga dengan identitas saya yang sebenarnya? Jika dia memiliki kecurigaan, bagaimana saya bisa menghilangkan kecurigaan tersebut? Lagipula, jika identitas asliku terbongkar, bagaimana aku bisa menebusnya? Dalam kecerdasan Sang Yan Fei, bakatku biasa saja, sedangkan kakakku hanya kelas A, bagaimana aku bisa menjelaskan perubahan bakatku? Fang Yuan berpikir cepat dalam benaknya. Dia pada dasarnya cerdik dan berhati-hati, dia tidak mempertimbangkan kemenangan, dia menganggap kekalahan terlebih dahulu, tidak terkecuali krisis besar ini. Dia dengan cepat memikirkan tindakan balasan. Pada tahap ini, saya akan menjual tengkorak darah gu kepada Sang Yan Fei. Sang Yan Fei telah mengumpulkan warisan laut darah yang sebenarnya, jika saya menjual tengkorak darah gu kepadanya, dia dapat meningkatkan bakat Sang Xin Chi. Dia sangat menyayangi Sang Xin Chi, baginya, dia tidak ragu-ragu menggunakan gu pria yang memenangkan surga, menentang surga dan mengubah nasib. Dia tidak bisa menolak kesepakatan ini. Dengan mengungkap tengkorak darah gu, Fang Yuan akan bisa menjelaskan kesulitannya dalam menyembunyikan identitasnya. Namun jika situasinya tidak berkembang ke kondisi terburuk, Fang Yuan sama sekali tidak akan menjual gu tengkorak darah. 308. Fang Yuan mau tidak mau berpikir, menurut reaksi ke lantai, Tai Ruonan seharusnya tidak tahu aku punya tengkorak darah gu. Mungkin bakat nilai asaya saat ini akan menjadi penyamaran terbaik bagi saya. Fang Yuan tidak jauh berbeda dalam hal ini. Sebenarnya, Tai Ruonan tidak pernah mencurigai identitas Fang Yuan. Alasannya adalah karena bakatnya. Tai Ruonan selalu berpikir bahwa Fang Yuan adalah tubuh Yin Gu Yue yang sunyi. Dia telah belajar tentang kelemahan dari 10 fisik ekstrim di klan Tai. Sekarang setelah banyak waktu berlalu, jika dia benar-benar Fang Yuan, dia pasti sudah bunuh diri sejak lama. Terlebih lagi, dari informasi Tai Daoku, gaya bertarung Fang Yuan yang tak kenal takut adalah buktinya. Dalam kesan Tai Ruonan, Fang Zheng adalah orang yang lugas. Dan bagaimana orang licik seperti Fang Yuan bisa mendapat serangan yang begitu ganas. Tai Ruonan akhirnya bertemu Fang Yuan pada kunjungan keempatnya. Di ruang tamu, hanya ada Fang Yuan dan Tai Ruonan. Sisanya sudah menetap. Tidak disangka saat kita bertemu lagi, akan jadi seperti ini. Tai Ruonan menghela nafas. Fang Yuan dan Fang Zheng adalah saudara kembar, mereka terlihat sangat mirip. Dia menghela nafas, tapi Fang Yuan menghela nafas lebih dalam lagi, biarkan yang lalu berlalu. Saya tidak ingin membicarakannya lagi. Mata Tai Ruonan bersinar tajam, tidak, ada beberapa hal yang tidak bisa dilupakan. Saya datang untuk mencari Anda karena apa yang terjadi saat itu. Anda harus tahu bagaimana ayah saya, Tai Sueleng, meninggal. Mohon katakan sejujurnya. Fang Yuan menatap Tai Ruonan dalam-dalam, tapi Tai Ruonan tidak merasa takut saat dia kembali menatapnya. Tatapannya dipenuhi tekat. Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang berbintang, mungkin karena dia tidak menjelajahi dunia selama bertahun-tahun, kulitnya yang gelap telah memutih, dan dengan batang hidung mancung serta bibir merah, dia memiliki aura yang gagah berani dan heroik. Tidak diragukan lagi, dia cantik. Meski penampilannya tak bisa dibandingkan dengan Bai Ning Bing atau Sang Shin Chi, namun tubuhnya bugar dan cantik, terutama kakinya yang panjang. Ditambah dengan temperamennya yang unik, membuatnya menonjol dari yang lain dan membangkitkan hasrat Ria untuk menaklukannya. Tapi Fang Yuan tidak peduli dengan kecantikannya. Dari tatapannya, Fang Yuan merasakan bahwa dia sama sekali tidak meragukan identitasnya. Itu adalah situasi yang bagus. Lalu, langkah selanjutnya adalah bagaimana menjelaskan apa yang terjadi saat itu. Fang Yuan sangat menyadari hal ini. Jika dia tidak memberikan penjelasan yang tepat, Tai Ruonan tidak akan membiarkan masalahnya. Fang Yuan juga punya rencana untuk mengatasi ini. Karena itu, dia menghela nafas lagi, setiap kali aku memikirkan gunung Qing Mao, hatiku sakit. Meskipun ayahmu meninggal, aku kehilangan seluruh anggota klanku dan terpaksa mengembara. Kota klan Sang mungkin bagus, tapi masih merupakan negeri asing, tidak ada perasaan seperti di rumah sendiri. Saat dia berbicara, matanya memerah. Melihat Fang Yuan seperti ini, tatapan tajam Tai Ruonan, dia tidak bisa menahan kelembutan ekspresinya. Keduanya menjadi korban dalam kesulitan yang sama. Dibandingkan dia, Fang Zheng, yang telah kehilangan semua anggota klannya, tidak diragukan lagi lebih menyedihkan. Apakah kamu tahu, Anda membunuh Tuan Muda Klan saya? Jika saya tidak menghentikan Anda, Anda akan dihukum oleh klan saya. Anda akan dihukum oleh klan saya. Tai Ruonan mengubah topik pembicaraan. Ekspresi Fang Yuan berubah, dia buru-buru menjelaskan, saya tahu tentang masalah Tai Daoku, tapi saya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya menggali jebakan untuk menghadapi monyet rok rumput. Siapa yang meminta klan Taimu mengejarku dan jatuh ke dalam perangkapku? Anda sedang mendekati kematian, bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Hidup untuk hidup, bukan. Ekspresi Tai Ruonan berubah serius. Fang Yuan mencibir dalam hatinya, jika demikian, berapa banyak nyawa yang harus saya bayar? Dia juga mencibir, Tai Ruonan, setelah banyak hal terjadi, kamu dan aku tidak lagi naif. Kelantai Anda tidak benar dalam hal ini, alasan Anda tidak bertindak terutama karena token duri ungu di tangan saya, bukan. Tai Ruonan berterus terang, token duri ungu memang alasan utamanya. Tapi token duri ungu hanya bisa melindungimu di kota Klansang, begitu kamu meninggalkan kota Klansang, Klantai kami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Jika Anda bisa mengatakan yang sebenarnya, saya jamin selama saya masih hidup, Klantai tidak akan mempersulit Anda karena masalah ini. Fang Yuan sedikit terkejut. Tai Ruonan ini sepertinya telah berkembang dengan baik beberapa tahun ini. Bahkan tuan muda dari keluarga Tai tidak memiliki otoritas seperti itu. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa menggunakan sumpah racun gu. Tai Ruonan melanjutkan. Sumpah racun gu lagi. Sebenarnya, Fang Yuan mulai bosan memperbaiki kata-kata gu yang membalasnya. Sebenarnya tidak banyak, kamu adalah tuan muda Klantai sekarang, tidak bisakah kamu menebaknya. Fang Yuan menunduk, menggunakan sudut matanya untuk mengukur Tai Ruonan. Kata-katanya dimaksudkan untuk menyelidiki, tapi Tai Ruonan tidak menyadarinya. Gadis muda itu tersenyum, sebenarnya, meskipun kamu tidak mengatakannya, aku sudah tahu. Nada suara Fang Yuan berubah, kamu sudah tahu. Tai Ruonan menghela nafas pelan, 10 fisik ekstrim bukanlah rahasia di eselon atas dunia Master Gu. Untuk dapat menciptakan pemandangan seperti itu dan membekukan seluruh gunung Qing Mao, bahkan Master Gu peringkat lima pun tidak dapat melakukannya. Tapi aku tidak menyangka kakakmu tidak memiliki fisik Gu Yuedesolate Yin, melainkan fisik jiwa es gelap utara. Apa? Fang Yuan berteriak kaget di dalam hatinya, namun ekspresinya tidak banyak berubah, hanya menyipitkan matanya pada saat yang tepat. Mengapa dia mengira aku memiliki Gu Yuedesolate Yin fisik? Fang Yuan merasa itu tidak masuk akal. Tunggu, tidak heran pada saat itu, pemimpin klan Gu Yuebo akan melindungiku tanpa alasan. Jangan bilang, kultivasi saya meningkat dan mereka mengira saya memiliki 10 fisik ekstrim. Fang Yuan memikirkan hal ini dan tiba-tiba memahami sesuatu. Jika menurutnya begitu, maka fisik jiwa es gelap utara adalah penyamaran terhebatku. Itu artinya dia tidak mencurigai identitas asliku. Selama saya tidak membeberkan kekurangan apapun. Memikirkan hal ini, wajah Fang Yuan menunjukkan ekspresi yang kompleks dan pahit. Dia tidak berbicara, hanya menghela nafas. Jika dia berbicara terlalu banyak, dia akan dengan mudah menyerahkan diri. Terlalu banyak bicara menyebabkan kesalahan. Tai Ruonan melihat ekspresinya dan semakin yakin dengan jawabannya. Dia melembutkan suaranya, Fang Zheng, aku tahu hatimu kesakitan dan ini sangat rumit. Orang yang menghancurkan rumahmu dan membuatmu berkeliaran di luar, orang yang membunuh semua anggota klanmu, adalah saudaramu sendiri. Fang Yuan menyelah kata-katanya, matanya memerah, jangan katakan lagi, karena kamu sudah tahu, kenapa bertanya padaku. Tapi aku butuh jawaban yang jelas. Ini semua tebakanku. Tatapan Tai Ruonan menekannya. Fang Yuan menganggup dengan berat, air mata mengalir tanpa suara di wajahnya. Melihat ini, Tai Ruonan tidak bisa memaksanya lebih jauh, dan berkata dengan lemah, tahukah kamu, saya pernah bergegas kembali ke Gunung King Mao, melihat gunung yang tertutup es dan salju, hatiku bingung. Aku tahu ayahku mati di tangan Fang Yuan, jika Fang Yuan masih hidup, aku pasti akan membunuhnya untuk membalas kematian ayahku. Tapi dia sudah mati. Apa yang bisa saya lakukan meskipun saya tidak puas? Saya ingin membesarkan anak saya tetapi orang tuanya tidak ada, musuh saya sudah mati. Penyesalan dalam hidup, Tai Ruonan menghela nafas, tidak tahu bahwa musuh terbesarnya, Fang Yuan, sedang duduk di depannya. Fang Yuan mendengus, nadanya mengandung sedikit ketidaksenangan, bagaimanapun, Fang Yuan adalah saudaraku, dia sudah mati, apalagi yang kamu inginkan. Mata Tai Ruonan berbinar, saya masih ingin mengetahui beberapa hal. Saat itu, ayah saya menerima surat misterius, dan saya sudah mengetahui isi surat tersebut. Dikatakan bahwa desa Guyue Anda memiliki warisan laut darah, jadi ayah saya mengabaikan luka-lukanya dan bergegas ke gunung King Mao. Apakah Anda dan Bai Ningbing mengetahui hal ini? Fang Yuan menggelengkan kepalanya, jika ada warisan laut darah, saya pasti sudah menggunakannya sejak lama, jika tidak, mengapa saya berada dalam kondisi yang menyedihkan selama perjalanan. Tai Ruonan memandang Fang Yuan dengan makna mendalam, warisan laut darah memiliki akibat yang tak ada habisnya. Ini adalah warisan dari leluhur laut darah guru Gu yang jahat. Pada akhirnya, penyebab kematian ayahku juga karena warisan ini. Fang Zheng, jika Anda benar-benar mewarisi warisan ini, saya harap Anda dapat memberikannya kepada saya, izinkan saya menebus sebagian penyesalan saya. Fang Yuan terus menggelengkan kepalanya, saya tidak memilikinya. Tai Ruonan terdiam beberapa saat, menurut informasi, saya tahu Anda memiliki Gu dengan kidarah yang melimpah, pernah digunakan untuk serangan jarak jauh. Namun setelah Anda beralih ke jalur kekuatan, Anda hampir tidak pernah menggunakannya lagi. Mengapa demikian? Fang Yuan tertegun, sebelum menyadari. Kamu curiga aku mengambil warisan laut darah, tapi sengaja menyembunyikannya. Huff, yang kamu maksud adalah Gu ini, kan? Fang Yuan menghendaki dan mengeluarkan blut munggu dari celahnya, melemparkannya ke Tai Ruonan. Ini blut munggu milik klanku, apakah kau tidak melihat kakakku menggunakannya? Saat gletser meledak, pemimpin klan saya dan pemimpin klan Bai bekerja sama, mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi saya dan Bai Ningbing. Pemimpin klan memberiku semua sisa Gu yang dimilikinya. Saat saya dan Bai Ningbing berkeliaran, banyak Gu yang mati kelaparan, hanya gu bulan darah ini yang tersisa, karena mudah diberi makan. Kata-kata Fang Yuan tidak hanya menghilangkan keraguan Tai Ruonan, tapi juga menjelaskan mengapa dia dan Bai Ningbing bisa melarikan diri dengan nyawa mereka. Tai Ruonan memeriksa blut munggu, sebelum ekspresinya menjadi rileks, jadi seperti ini, pemimpin klanmu berusaha keras, untuk meninggalkan benih api, dia tidak ragu untuk mengorbankan dirinya sendiri, itu benar-benar sebuah prestasi yang luar biasa. Fang Yuan mendengus, jadi saya harus terus hidup, dan membangun kembali desa Gu Yue. Siapapun yang berani menghentikanku, aku akan memusnahkan mereka. Hal ini bisa dianggap sebagai penjelasan atas kekejamannya di kancah pencaksilat. Meskipun aku tidak menghabiskan banyak waktu bersamamu, aku dapat dengan jelas merasakan bahwa kamu telah banyak berubah. Tai Ruonan memandang Fang Yuan. Dia hanya menghela nafas, tapi tidak curiga. Setelah perubahan besar, orang juga akan berubah, ini sangat normal. Fang Yuan memandangnya dengan tenang, orang-orang berubah. Bukankah kamu juga berubah? Tai Ruonan menggelengkan kepalanya, aku hanya menempuh jalanku sendiri. Setelah mengatakan ini, keduanya terdiam. Setelah beberapa lama, Tai Ruonan berkata, aku akan membawa Tai Daoku kembali. Saya berjanji bahwa keluarga Tai tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Mengandalkan klan Sang adalah cara yang baik untuk membangun kembali klan, banyak orang berhasil karena ini, saya berharap Anda sukses juga. Setelah mengatakan ini, gadis muda itu berdiri dan pergi tanpa ragu-ragu. Fang Yuan melihat sosoknya yang pergi, menyipitkan matanya. Dia memiliki firasat samar bahwa Tai Ruonan ini tidak sederhana, dan akan menimbulkan masalah besar baginya di masa depan. 309. Tai Ruonan benar-benar pergi. Seperti yang dia katakan, dia membawa Tai Daoku pergi. Fang Yuan tahu orang seperti apa Tai Daoku itu. Untuk bisa bertarung dengan Bai Ningbing dalam waktu yang lama, dia jelas merupakan seorang ahli, kekuatan bertarungnya tidak bisa diremehkan. Dan sekarang, dia direkrut oleh Tai Ruonan. Tai Ruonan ini harus dilenyapkan, membiarkannya hidup akan menjadi ancaman besar. Fang Yuan memiliki firasat yang kuat, itu karena Tai Ruonan memiliki kesamaan dengannya dan Bai Ningbing. Mereka semua adalah orang-orang yang telah menemukan jalan hidupnya sendiri. Orang-orang seperti itu memiliki ketekunan dan keberanian yang besar, selama mereka tidak mati muda, mereka pasti akan memiliki prestasi yang luar biasa. Tai Ruonan juga memiliki bakat kelas A, dan klan Tai juga mendukungnya. Dia adalah salah satu dari delapan tuan muda klan Tai, sebagai perbandingan, meskipun Fang dan Bai masing-masing memiliki tanda duri ungu, itu bukan apa-apa. Jika kita terus berkembang seperti ini, Bai Ningbing dan aku akan ditinggalkan olehnya. Hanya dengan mengandalkan warisan tiga raja kita dapat memperpendek jarak tersebut. Fang Yuan punya rencana di benaknya. Menurut kecepatan perkembangan normal, Fang dan Bai bukanlah tandingan Tai Ruonan. Yang terakhir adalah salah satu tuan muda klan Tai, dia memiliki sumber daya yang besar, Fang dan Bai tidak dapat membandingkannya. Hanya dengan tidak mengambil jalan normal dan mengambil risiko mengambil jalan pintas barulah mereka dapat memperpendek kesenjangan tersebut. Warisan tiga raja dan pertempuran iblis yang benar di Gunung Yitian adalah Jalan Pintas dan Jalan Pintas. Musim semi datang dan pergi, musim gugur berlalu dan musim gugur kembali. Sungai waktu mengalir tanpa henti, satu tahun lagi berlalu. Taman Nankiyu, ruang rahasia. Fang Yuan duduk bersila di atas bantal, dahinya berkeringat saat dia mengertakkan gigi, bertahan. Dia sedang menyempurnakan Gu. Itu adalah momen yang krusial. Segumpal lampu merah, oranye dan hijau melayang di udara, seukuran keranjang. Itu bersinar di wajahnya seperti pelangi. Multitugas. Kekuatan kura-kura batu gu, pergi. Mengikuti keinginan Fang Yuan, segera, cahaya hitam samar keluar dari celahnya dan memasuki bola cahaya tiga warna. Penambahan kekuatan kura-kura batu gu menyebabkan gumpalan cahaya tiga warna itu bereaksi hebat. Awalnya, hanya ada tiga warna pada bola cahaya, merah, oranye, dan hijau. Sekarang, ada warna hitam pekat. Keempat warna itu saling bertarung dan mencekik. Tidak ada yang mampu menekan yang lain, dan mereka jatuh ke dalam pertempuran yang kacau balau. Untuk sesaat, roda cahaya empat warna itu berputar, seolah-olah air tiba-tiba mendidih, atau seolah-olah ada tangan besar yang mengaduknya dengan keras. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan kecil. Bola cahaya itu meledak, membentuk hujan cahaya empat warna. Hujan cahaya datang dan pergi dengan cepat. Dalam sekejap mata, ruang rahasia itu tenggelam dalam kegelapan. Semuanya lenyap begitu saja. Aku gagal lagi, dalam kegelapan, Fang Yuan menghela nafas pelan. Dua aliran darah perlahan mengalir keluar dari lubang hidungnya. Pada saat yang sama, jiwanya juga mendapat serangan balasan dari kegagalan pemurnian Gu. Itu membuat Fang Yuan merasa pusing. Ini adalah kegagalannya yang keempat. Dalam satu setengah tahun terakhir, saya telah berjuang dari kota terdalam keempat ke kota terdalam ketiga. Namun kekuatan pahit Gu tidak bisa dibeli. Fang Yuan tahu alasannya. Pertama, karena Gu Bitterstreng sangat langka dan mahal. Bahkan di kota Klansang, hal itu tidak umum. Kedua, karena Sang Yazi, yang bertanggung jawab atas toko, diam-diam menghalangi Fang Yuan. Sang Yazi adalah salah satu pemimpin suku muda di kota Klansang, dan bertanggung jawab atas toko-toko di kota Klansang. Saat Fang Yuan ingin membeli Gu kekuatan pahit, Sang Yazi diam-diam mencoba menghentikan Fang Yuan. Dua tahun lalu, ketika Fang Yuan datang ke kota Klansang, dia mencoba memeras Sang Yazi. Sehingga terjadilah konflik di antara mereka. Sang Yazi mengandalkan warisan Baigu untuk lulus ujian klan, dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin suku muda. Meski karena sumpah racun Gu, dia tidak bisa memberikan pukulan fatal pada Fang Yuan, namun dia masih bisa membalas dendam pada Fang Yuan. Bagaimanapun, Sang Yazi adalah putra Sang Yanfei. Setelah menderita kerugian, dia belajar darinya. Setelah kemunduran, dia bekerja keras dan menghilangkan dekadensinya, menjadi semakin cerdik. Dia menggunakan sistem klan untuk menangani Fang Yuan, menggunakan metode curang. Bahkan jika Fang Yuan memiliki token duri ungu, itu tidak berguna. Mereka yang memiliki tanda duri ungu adalah tamu terhormat Klansang. Namun mereka masih orang luar, dan tidak bisa dibandingkan dengan status pemimpin muda suku Sang Yazi. Karena tidak bisa membeli gubi terstreng, Fang Yuan hanya bisa menyempurnakannya sendiri. Namun tingkat keberhasilan memurnikan gubi terstreng terlalu rendah. Termasuk putaran hari ini, Fang Yuan telah menjalani empat putaran penyempurnaan fusi. Dia kehilangan gu kekuatan bawaan beruang coklat, gu kekuatan kuda berlari, gu tenaga kerja banteng hijau, dan gu kekuatan kura-kura batu. Selain itu, ada bahan pelengkap yang berharga, dan batu Yuan dalam jumlah besar. Untungnya, Fang Yuan telah melakukan banyak pertempuran di panggung pertempuran, dan mengumpulkan cukup modal untuk menanggung kerugian akibat penyempurnaan. Huh, setelah kegagalan ini, aku hanya bisa mencoba lagi setelah lukaku pulih. Henry Fang menghela nafas. Penyempurnaan gu perlu hati-hati. Jika pemurniannya gagal, jiwa dan raga guru gu akan terkena serangan balik. Cedera fisik mudah diatasi, namun karena multitasking, kerusakan jiwa menjadi masalah yang merepotkan. Semakin tinggi peringkat cacing gu, semakin jarang cacing tersebut, dan semakin parah konsekuensi kegagalannya. Oleh karena itu, ahli pemurnian gu seringkali harus terbaring di tempat tidur karena kegagalan pemurnian gu, atau bahkan mati karena serangan balik. Bukan karena tidak ada gu yang bisa menyembuhkan jiwa, tapi mereka sangat langka, dan biasanya dirahasiakan oleh klan besar. Cedera jiwa Fang Yuan kali ini akan menyebabkan dia mengalami sedikit pusing selama sekitar satu bulan ke depan. Rasa pusing ini akan memengaruhi kekuatan tempur Fang Yuan, apalagi dalam pertarungan antar ahli, kelemahan kecil ini akan berakibat fatal. Jadi, Fang Yuan biasanya mencobanya setiap bulan sekali. Dia akan memberikan cukup waktu bagi jiwanya untuk pulih. Meskipun penyempurnaan gu gagal, budidaya hari ini belum berakhir. Fang Yuan menunggu dengan tenang, dan setelah beberapa saat, dia mendengar suara-suara dari luar. Dia membuka pintu rahasia dan menyambut Bai Ningbing. Dalam satu tahun atau lebih ini, Bai Ningbing telah membuat kemajuan pesat, dan berjuang menuju kota terdalam ketiga, membentuk sekumpulan cacinggu. Dia dan Fang Yuan bersaing ketat, dengan sedikit kekalahan, mereka dikenal sebagai dua bintang yang sedang naik daun di panggung pertempuran, dan banyak orang memperhatikan mereka. Keduanya tidak berbicara, hanya mengangguk. Bai Ningbing duduk bersila di atas tikar lain, dan merentangkan telapak tangannya, meletakkannya di punggung Fang Yuan, menyuntikkan esensi purba salju perak ke dalam dirinya. Bai Ningbing sengaja menekan kultifasinya, dan masih berada di peringkat tiga tahap puncak. Namun budidaya Fang Yuan berkembang pesat dan hanya berjarak setengah langkah dari peringkat tiga tingkat atas. Empat jam kemudian, Bai Ningbing berhenti menyuntikkan cairan primeval, dan perlahan menarik kembali telapak tangannya. Fang Yuan perlahan membuka matanya. Auranya bahkan lebih melimpah, samar-samar mengeluarkan perasaan meluap. Ini adalah tanda bahwa budidayanya akan segera mencapai terobosan. Saya semakin dekat ke peringkat tiga tingkat atas, dalam beberapa hari, saya akan menerobos. Fang Yuan dengan tenang menganalisis. Saat aku menerobos ke tingkat atas, aku akan menggunakan peninggalan perak putih gu itu, dan secara langsung meningkatkan kultifasiku ke peringkat tiga tahap puncak. Dengan cara ini, saya bisa mengejar Bai Ningbing. Pada saat yang sama, saya bisa mengurangi tekanan spring autumn cicada pada aperture saya. Spring autumn cicada adalah gu vital milik Fang Yuan, gu peringkat enam. Dalam satu tahun atau lebih, ia telah tertidur dan menyerap air di sungai waktu, memulihkan diri, dan auranya semakin kuat, menyebabkan tekanan pada bukaan Fang Yuan lagi. Tapi kali ini, situasinya jauh lebih baik daripada saat di Gunung Qingmao. Budidaya Fang Yuan berkembang pesat, dan dengan aperture peringkat tiga, dia tidak mengalami tekanan seperti ketika dia berada di Gunung Qingmao. Kontributor utama dalam hal ini adalah Kesatuan Daging Tulanggu, dan Bai Ningbing. Sejak kultivasi berakhir, Bai Ningbing perlahan berdiri, dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Selama seluruh proses, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan sedingin es. Tapi Fang Yuan bukanlah orang yang banyak bicara, dan dalam satu tahun ini, keduanya sudah terbiasa dengan cara berinteraksi seperti ini. Fang Yuan merenung dalam hati, saat aku naik ke peringkat tiga tahap puncak, esensi purba Bai Ningbing tidak akan banyak membantuku. Tapi setelah berinteraksi dengannya siang dan malam, dari sedikit perubahan auranya, samar-samar aku bisa merasakan bahwa dia tidak jauh dari alam peringkat empat. Bahkan jika Bai Ningbing mencoba untuk menundanya, kutukan dari sepuluh fisik ekstrim belum hilang, dan masih berlaku. Menurut informasi Bai Ningbing, bakatnya meningkat dua poin, mencapai 93 persen. Tujuh poin lagi, mencapai 100 persen, dan dia akan kembali ke fisik jiwa es gelap utara. Ketika dia sudah berkultivasi di peringkat empat, dia akan memiliki cairan primeval emas kuning, dan itu akan sangat membantuku dalam menerobos ke alam peringkat empat. Bisa dibilang, Bai Ningbing dan aku berada di situasi yang sama. Saya memiliki jangkrik musim-semi musim gugur, dan dia memiliki fisik jiwa es gelap utara. Tujuh hari kemudian, Fang Yuan menerima kabar baik dari Wei Yang. Lelang. Bencana alam yang terjadi sekali dalam satu abad terjadi di Gunung Jufeng, Desa Klanju hancur, dan sisa-sisa Klanju diserahkan ke kota Klansang. Mereka perlu melelang koleksi klan mereka dalam jumlah besar untuk mempertahankan penghidupan mereka. Dengan demikian, akan segera ada lelang. Mengatakan demikian, Wei Yang secara khusus memberitahu Fang Yuan, Saudara Fang, keberuntunganmu ada di sini. Saya mengetahui bahwa akan ada gubi terstreng dalam pelelangan ini. Wei Yang memahami kebutuhan Fang Yuan akan kekuatan pahit gu. Fang Yuan juga memintanya untuk mengumpulkan informasi. Yang terpenting, pelelangan ini sangat dihormati oleh kota Klansang, Tuan Muda Sang Yazi tidak dalam posisi untuk menimbulkan masalah. Wei Yang melanjutkan. Konflik Sang Yazi dan Fang Yuan bukanlah rahasia di kalangan petinggi Klansang. Kekuatan pahit gu. Desa Klanju. Mata Henry Fang berbinar. Desa Klanju memiliki sejarah ratusan tahun, jika mereka menjual asetnya sekarang, pasti akan ada banyak hal baik. Kekuatan pahit gu adalah salah satunya, Fang Yuan telah mencarinya selama ini. Pada tahun ini, saya telah mengumpulkan hampir satu juta Yuan batu. Saya memiliki peluang besar untuk membeli gu kekuatan pahit. Kehancuran desa Klanju bukanlah hal yang jarang terjadi. Di dunia ini, selain bencana akibat ulah manusia, ada juga bencana alam. Angin di gunung Jufeng kencang sepanjang tahun, meskipun merupakan gunung spiritual dengan mata air roh sebagai fondasinya, lingkungannya sangat buruk. Gudang keluarga Jumungkin memiliki banyak harta karun yang menarik minat kita. Saya akan berpartisipasi dalam pelelangan. Fang Yuan segera memutuskan. Apa? Klanju ini punya kekuatan pahit gu. Di ruang belajar, Sang Yazi mengerutkan kening. Di satu tangannya, ia memegang dokumen yang mencatat sebagian besar isi lelang. Tangannya yang lain berada di atas meja, jari telunjuknya mengetuk-ngetuk meja. Tidak kusangka keberuntungan Fang Yuan begitu bagus, aku mencoba segala cara untuk menghentikannya, tapi dia masih mendapatkan kekuatan pahit gu. Bahkan ayah memperhatikan pelelangan ini, saya tidak bisa ikut campur. Tapi, Fang Yuan tidak mudah mendapatkan kekuatan pahit gu. Saya juga dapat berpartisipasi dalam pelelangan. Dengan saya menghentikan Anda, saya akan memastikan Anda menderita kerugian besar. Sang Yazi hanya bisa mendengus. Saat itu, Fang Yuan telah memeras dan memerasnya, menyebabkan dia menyimpan dendam. 310. Gunung badai memiliki angin kencang sepanjang tahun, desa Juklan di gunung tersebut telah menghadapi ancaman badai sejak dibangun. Desa Juklan memiliki sejarah ratusan tahun di gunung badai. Melawan bencana alam dengan tenaga kerja, mereka telah menghadapi bahaya kehancuran desa mereka berkali-kali, namun mereka selalu selamat. Namun kali ini, mereka dihadapkan pada badai yang jarang terlihat dalam 100 tahun terakhir. Desa Juklan tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan dilanda bencana alam. Badai yang mengerikan menghancurkan mata air roh, klanju menderita kerugian besar dan kehilangan fondasi desa mereka. Mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan desa mereka dan datang ke kota Klan Sang untuk mencari perlindungan pada Klan Sang. Harga di kota Klan Sang mahal, untuk bertahan hidup, mereka tidak punya pilihan selain menjual asetnya. Bagi Juklan, ini adalah bencana besar. Bagi yang lain, ini adalah kesempatan langka. Klanju mungkin adalah klan kecil, namun untuk dapat berdiri tegak di gunung badai dan melawan bencana alam selama ratusan tahun, mereka memiliki dasar yang kuat. Penjualan aset keluarga Ju membuat pelelangan ini menjadi daya tarik yang tidak biasa. Sehingga, ketika berita tersebut tersebar, menarik perhatian banyak orang di kota Klan Sang. Tujuh hari kemudian, lelang dilaksanakan sesuai jadwal. Lelang dipenuhi orang, aula luas terisi penuh. Kamar pribadi di tingkat yang lebih tinggi sudah terjual habis. Fang Yuan dan Bai Ningbing menggunakan token duri ungu mereka untuk mendapatkan kamar pribadi. Fang Yuan membuka jendela kamar pribadinya dan berdiri di samping, merasakan suasana panas di aula. Lelang belum dimulai, tapi ribuan orang di aula sedang berdiskusi dengan keras. Huh, kasihan sekali Ju Klan. Setelah berdiri tegak selama ratusan tahun, mereka masih tertimpa badai. Kekuatan langit dan bumi sulit untuk digoyahkan. Seseorang menghela nafas. Ini bukan apa-apa. Akan selalu ada klan baru yang dibangun, dan klan lama dihancurkan. Sama seperti beberapa tahun yang lalu. Tiga klan di Gunung King mau dihancurkan dalam satu hari. Wajar jika klan Ju dihancurkan. Seseorang berkata dengan acuh tak acuh. Kemalangan Ju Klan adalah keberuntungan kita. Saya dengar akan ada banyak barang bagus di lelang ini. Seseorang menjawab dengan sikap sombong. Begitu banyak anggota klan Ju yang memasuki kota Klansang, ini akan menjadi pukulan besar bagi semua bisnis di kota Klansang. Seseorang melihat lebih jauh. Pada saat ini, terjadi keributan. Lihat, itu adalah tuan muda Klansang, Sang Ki Yuniu. Fang Yuan melihat ke arah suara itu. Memang benar, dia melihat Sang Ki Yuniu masuk dari pintu masuk. Fisiknya kuat dan langkahnya mantap. Dia berusia 30 tahun-tahun ini dan merupakan putra tertua Sang Yan Fei. Salam, Tuan Muda Ki Yuniu. Salam, Tuan Muda. Untuk dapat melihat Tuan Muda tertua, kami benar-benar beruntung memiliki Anda di sini. Untuk sesaat, banyak orang buru-buru melangkah maju dan menyapa Sang Ki Yuniu. Semuanya baik-baik saja. Sang Ki Yuniu tidak banyak bicara. Senyuman tipis muncul di wajahnya saat dia dengan tenang menghadapi situasi tersebut. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang, dia masuk ke kamar pribadi. Di rumah lelang, kerumunan menjadi tenang. Namun tak lama kemudian, terjadi keributan lagi. Tuan Muda Cao Feng dan Tuan Muda Fu Kong juga telah datang. Mereka selalu memiliki hubungan yang baik sejak mereka masih muda. Benar saja, mereka berkumpul lagi hari ini. Anak keempat, Sang Cao Feng. Rambutnya masih acak-acakan, dan auranya liar. Adapun Sang Fuxi, yang menduduki peringkat ke-13, dia berbudiluhur dan berpakaian seperti seorang sarjana. Keduanya mengobrol. Dia berjalan menuju kamar pribadi. Di tengah perjalanan, ada pelayan yang membersihkan jalan, tidak memperhatikan orang sekitar. Fang Yuan memperhatikan dengan dingin dari samping. Dia menyipitkan matanya. Dalam ingatan kehidupan sebelumnya, Sang Cao Feng hampir mendapatkan posisi pemimpin klan Sang dan merupakan saingan terbesar Sang Xinqi. Dia memiliki sifat yang kejam dan tegas serta tegas, dia sangat mirip dengan Sang Yan Fei dalam aspek ini. Dan Sang Fuxi adalah pendukung terbesarnya, dia bersedia berada di bawahnya. Dia memiliki kecerdasan dan pandai merencanakan. Dalam pertempuran iblis lurus di Gunung Yi Tian di masa depan, dia berulang kali membuat rencana cerdas dan menyebabkan para Master Gu Iblis menderita kerugian besar, memamerkan kecemerlangannya. Keduanya, yang satu tegas dan yang lain pandai membuat rencana, mereka saling melengkapi. Yang pertama bertanggung jawab atas arena pertempuran Gu, sedangkan yang terakhir bertanggung jawab atas arena lelang. Keduanya merupakan wilayah penting di kota klan Sang. Sayapnya terbentuk. Saat ini, mereka adalah vaksi terbesar ketiga di antara 10 tuan muda. Sebelum Sang Cao Feng dan Sang Fuxi memasuki kamar pribadi, sekelompok orang lain tiba di depan pintu. Sang Pulau, Sang Fuxi dan Sang Fuxi berjalan bersama sambil berbicara dan tertawa. Ketiganya menduduki peringkat ke-8, ke-9 dan ke-10 di antara anak-anak Sang Yan Fei. Karena keuntungannya, mereka membentuk aliansi kecil. Mereka adalah vaksi terbesar kedua di antara para tuan muda, mereka memiliki kekuatan besar dan untuk sementara waktu menekan Sang Cao Feng dan Sang Fuxi. Sang Pulau bertanggung jawab atas semua rumah bordil di kota klan Sang, dia memiliki sikap romantis dan seorang playboy. Sang Fuxi bertanggung jawab atas restoran dan toko sutra, dia memiliki mulut singa dan hidung lebar serta mengeluarkan asap kuning. Sang Fuxi bertubuh pendek dan gemuk, dia juga seorang master Gu Jalur Kekuatan. Gu intinya adalah Gu Janin Kura-kura, dia memiliki kekuatan 10 kura-kura. Sang Fuxi dan Sang Fuxi memiliki kekuatan bela diri yang hebat, sedangkan Sang Pulau berbakat di bidang sastra, mereka adalah pemimpin dari ketiganya. Dua kekuatan bela diri dan satu sastra, mereka memiliki kerja sama tim yang hebat. Ketiga tuan muda ini tidak memilih kamar pribadi, melainkan duduk di aula utama. Sang Pulau adalah yang terbaik dalam bersosialisasi, kemanapun dia pergi, orang akan berkumpul. Dia mengangkat alis bunga persiknya dan berbicara dengan riang di tengah kerumunan, dia bebas dan santai, membuat penonton menjadi lebih hidup. Di kiri dan kanannya ada Sang Fuxi dan Sang Fuxi, mereka seperti dua dewa penjaga. Anak-anak Sang Yanfei ini semuanya adalah naga dan burung finiks di antara manusia. Fang Yuan menghela nafas dalam hati. Dia sekarang memiliki pemahaman mendalam tentang struktur 10 tuan muda klan sang. Saat ini, di antara tuan muda klan sang, ada tiga faksi. Faksi pertama adalah Sang Qi Yuniu. Dia adalah putra tertua Sang Yanfei, hanya dengan identitas ini, dia mendapat dukungan dari banyak tertua dan anggota klan sang. Faksi kedua adalah Sang Pulau, Sang Fuxi dan Sang Fuxi. Ketiganya memiliki pengaruh besar dan saat ini sedang menjadi pusat perhatian. Faksi ketiga adalah Sang Cao Feng dan Sang Fuxi, mereka menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu kesempatan untuk bangkit. Adapun yang lainnya, Sang Ya Zi adalah seorang serigala yang sendirian, dia tidak cukup berpikiran luas. Sang Qi Wen adalah orang yang lincah dan cantik, tetapi tidak memiliki ambisi. Sang Fuxi memiliki bakat yang luar biasa, namun menyenangkan. Saya ingin membantu Sang Sin Chi naik, saya tidak bisa bersaing dengan ketiga faksi. Meskipun Sang Sin Chi bisa berkultifasi, dia dengan paksa membangunkan aperchurnya, bakatnya hanya kelas C. Ini bukan karena fondasinya lemah, tapi karena dia tidak punya fondasi sama sekali. Sang Sin Chi adalah anak haram Sang Yan Fei, ibunya berasal dari klan Sang. Klan Sang dan klan Wu sangat dekat. Mereka mempunyai dendam bertahun-tahun dengan klan Sang. Inilah kelemahan politik Sang Sin Chi. Setiap tahun, ujian tuan muda adalah kesempatan bagus bagi anak-anak Sang Yan Fei yang lain untuk naik pangkat. Dalam ingatanku, Sang Sin Chi akan menjadi tuan muda klan Sang enam tahun kemudian. Tapi kali ini terlalu lama, jika saya ingin memanfaatkan Sang Sin Chi, saya harus mendorongnya terlebih dahulu. Ujian tahun ini adalah sebuah kesempatan. Fang Yuan berpikir dalam hatinya. Untuk mendorong Sang Sin Chi naik, dia harus berurusan dengan anak-anak Sang Yan Fei. Karena dia tidak bisa bersaing dengan ketiga faksi tersebut, dia harus mengincar yang lain. Titik ini, tidak lama setelah Fang Yuan memasuki kota klan Sang, dia sudah punya rencana. Saat dia memikirkan tentang Sang Sin Chi, Sang Sin Chi tiba. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di pintu masuk rumah lelang. Dua wanita cantik dari klan Sang. Sangat cantik. Tuan muda Sang Chi Wen awalnya cantik dan menawan, tetapi dibandingkan dengan nyonya Sang Sin Chi. Dia memucat jika dibandingkan. Semua orang berdiskusi. Sang Sin Chi dan Sang Chi Wen berpegangan tangan saat mereka masuk ke rumah lelang, tertawa dan mengobrol. Sang Chi Wen mengenakan gaun warna-warni, wajahnya seperti bunga persik, dia menawan dan lembut. Sang Sin Chi mengenakan gaun hijau, rambut hitamnya seperti air terjun, matanya seperti bulan. Kulitnya seperti salju, bibir cerinya berwarna merah muda, anggun seperti anggrek, lembut seperti air. Dia kadang-kadang tersenyum tipis, murni dan tanpa cacat, kecantikan yang tiada taraf. Tatapan semua orang terpesona. Selain keduanya, ada empat pelayan. Dua di antaranya adalah Tian Lan dan Xiao Dai, pelayan pribadi Sang Sin Chi. Para pelayan memblokir sekelompok besar pemuda yang mencoba mengjilat mereka. Sang Sin Chi dan Sang Chi Wen langsung berjalan menuju kamar pribadi Fang Yuan. Kakak Hei Tu, kakak Bai Yun. Sang Sin Chi menyapa dengan lembut. Suaranya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraannya. Sang Yan Fei telah menggunakan Gu Surga Kemenangan Manusia untuk membuka paksa celahnya. Dua tahun ini, dia telah menggunakan banyak Gu yang berharga untuk meningkatkan bakat Sang Sin Chi. Hasilnya, 20% bakat kelas D aslinya ditingkatkan menjadi 50% bakat kelas C, dan dia hanya terpaut satu poin dari bakat kelas B. Sang Yan Fei telah membayar mahal untuk mengasuhnya, dan secara pribadi telah mengajarinya berkali-kali. Sang Sin Chi bisa merasakan cinta ke bapakannya yang dalam, kesenjangan di antara mereka sebagian besar telah hilang, dan dia merasa bahagia. Sang Yan Fei juga telah memilih banyak guru untuk mengajarinya. Sang Sin Chi hidup dalam pengasingan, memberikan pelajaran tambahan kepada para Master Gu. Dia cerdas dan bijaksana, setelah mengalami kesulitan, dia haus akan kekuatan dan tidak mudah tersinggung, memiliki persyaratan yang ketat untuk dirinya sendiri. Peningkatan pesatnya membuat Sang Yan Fei sangat bahagia. Lelang ini adalah kesempatan langka untuk bersantai, dan dia telah menerima undangan dari Fang Yuan. Dia ingin datang sendiri, tapi dia bertemu Sang Chi Wen di jalan. Fang Yuan, aku datang tanpa diundang, kamu tidak akan mengusirku, kan? Sang Chi Wen tertawa pelan, mengikuti Sang Sin Chi ke kamar pribadi. Beraninya aku, silakan duduk. Fang Yuan tersenyum saat dia menyapa. Bai Ning Bing duduk diam di samping, mendengar keributan itu, dia tidak berdiri, ekspresinya dingin. Sang Chi Wen dengan penasaran memandangi keindahan es ini, sambil berpikir, rumor mengatakan bahwa Bai Ning Bing dingin dan sombong, itu memang benar. Selanjutnya, dia melihat ke arah Fang Yuan. Sebenarnya Fang Yuan ini juga sangat sombong. Sejak dia datang ke kota terdalam ketiga, dia telah memenangkan setiap pertempuran dan tidak pernah merasakan kekalahan, menarik banyak kekuatan untuk merekrutnya. Sang Cao Feng, Sang Kiyuniu, Sang Pulao dan lainnya bahkan mengundangnya secara pribadi, tetapi semuanya ditolak. Agar keduanya bisa berjalan bersama. Heh, burung yang memiliki bulu yang sama memang berkumpul bersama. Sang Chi Wen bertanggung jawab atas panggung pertempuran kota Klansang. Dia sangat memahami situasi Fang Yuan dan Bai Ning Bing. Sejak Fang dan Bai bergabung dalam panggung pertempuran, mereka tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun, mereka memiliki bakat yang luar biasa dan telah menjadi tokoh terkenal di panggung pertempuran. Momentum mereka begitu besar sehingga mereka bahkan bisa menandingi dua master gu peringkat empat, Jukai Bei dan Yan Tu di panggung pertarungan. Siapapun bisa melihat masa depan Fang dan Bai yang tak terbatas. Jika Tuan Muda Klansang bisa mendapatkan bantuan Fang dan Bai, kekuatan mereka pasti akan bertambah besar. Tapi dia, Sang Chi Wen, tidak punya ambisi. Dia tidak merekrut Fang dan Bai. Saudara Hei Tu, sudah lama tidak bertemu. Apa kabar? Ku dengar kamu bertarung dengan master gu Teng Jiulong, Sang Shin Chi duduk di samping Fang Yuan. Tatapannya terfokus pada Fang Yuan saat dia bertanya dengan prihatin. Fang Yuan tersenyum ringan, baru sepuluh hari sejak terakhir kali kita bertemu. Mengapa kamu mengatakan, lama tidak bertemu? Adapun Teng Jiulong, dia tidak bisa menghentikan kemenangan beruntun saya dan dikalahkan oleh saya. Saat ini, di panggung pertempuran ini, hanya Jukai Bei dan Yan Tu yang menjadi ancaman bagiku, yang lain bukan apa-apa. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.